Namun, setelah beberapa saat, ekspresi Luo Zhen Xiang berubah menjadi jelek lagi. Ini karena dia menyadari bahwa jarak antara dia dan Lin Long secara bertahap menyempit. Awalnya, mereka terpisah lima pertanyaan, tetapi sekarang, mereka hanya terpisah tiga pertanyaan. Selain itu, dia menyadari bahwa Lin Long masih membutuhkan waktu yang sama untuk menyelesaikan pertanyaan. Mungkinkah pertanyaan-pertanyaan ini tidak sulit baginya? Pikiran ini muncul lagi di benaknya. Dengan pemikiran ini, dia tentu saja terkejut. Namun, karena dia sudah sampai sejauh ini, bagaimana dia bisa menyerah begitu saja? Oleh karena itu, dia membenamkan kepalanya dalam menyelesaikan pertanyaan itu lagi. Hanya dalam waktu singkat, dia menyelesaikan pertanyaan ini dan melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Namun, setelah membaca pertanyaan di papan kayu, ekspresinya menjadi semakin tidak sedap dipandang. Ini karena pertanyaan ini sepertinya sangat sulit, tapi lalu bagaimana jika sulit? Dia hanya bisa gigit jari dan melanjutkan. Setelah menghabiskan banyak usaha, dia akhirnya memecahkan pertanyaan ini. Karena dia begitu fokus sekarang, dia tidak tahu berapa lama dia menghabiskan waktu untuk pertanyaan ini. Setelah menghela nafas panjang, tanpa sadar dia melihat ke kiri. Setelah melihat, matanya langsung melebar karena Lin Long, yang baru saja berjarak beberapa pertanyaan darinya, sebenarnya berdiri di barisan yang sama dengannya. Dengan kata lain, Lin Long sudah menyusulnya. Namun, Lin Long seharusnya baru saja tiba, jadi dia masih berada di depannya. Memikirkan hal ini, dia merasa sedikit lega dan segera melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Begitu dia menyentuh pertanyaan ini, wajahnya tidak bisa menahan kedutan karena pertanyaan ini lebih sulit dari yang sebelumnya. Jika kecepatan menjawab anak ini tidak berubah, bukankah dia akan dikalahkan olehnya? Pikiran ini muncul di benaknya. Dengan pemikiran ini, dia tidak bisa tidak melihat ke arah Lin Long di belakangnya. Mungkin dia akan bingung dengan pertanyaan saat ini. Setelah menghibur dirinya sendiri, dia terus menyelesaikan pertanyaan itu. Namun, pertanyaan ini terlalu sulit. Setelah berpikir sebentar, dia masih belum tahu. Merasa murung, dia tanpa sadar melihat ke belakang. Setelah melihat, matanya melebar lagi karena Lin Long sudah menyelesaikan pertanyaan itu. Yang berarti Lin Long sudah menyusulnya lagi. Kamu, bagaimana kamu menyelesaikan pertanyaan itu begitu cepat? Mungkinkah pertanyaan seperti ini tidak sulit sama sekali bagimu? Luo Zhen Xiang tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Sebagai kepala sekte kayu teratas, dia tidak memiliki sikap seperti kepala. Dia bukan satu-satunya yang terkejut. Semua orang, termasuk Dong Lei, mulutnya ternganga karena kecepatan penyelesaian Lin Long tidak berubah sama sekali. Seolah-olah tingkat kesulitan soal-soal selanjutnya tidak berbeda dengan soal-soal sebelumnya. Namun, mereka telah melihat berapa lama Luo Zhen Xiang terjebak pada pertanyaan sebelumnya. Seharusnya seperti yang kamu katakan. Lin Long tersenyum tenang, dan pandangannya beralih ke pelakat kayu. Dia tampak tenang dan tenang, sangat berbeda dari kegugupan dan keterkejutan Luo Zhen Xiang. Kamu, siapa sebenarnya kamu? Bagaimana kamu begitu berpengetahuan? Luo Zhen Xiang mau tidak mau bertanya? Setelah beberapa saat, dia memikirkan sesuatu dan berkata, Atau mungkin, kamu sudah lama berada di sini, dan kamu sudah mengerjakan pertanyaan-pertanyaan ini berkali-kali. Karena jika tidak demikian maka tidak masuk akal sama sekali. Mungkin itu masalahnya. Yang lain mau tidak mau mengatakan hal yang sama. Kamu bisa memikirkan apapun yang kamu mau, kata Lin Long acuh tak acuh. Bagaimanapun, dia tidak banyak berhubungan dengan orang-orang ini. Apapun yang mereka katakan, dia tidak akan kehilangan apapun. Wajah Luo Zhen Xiang bergedut saat mendengar jawaban asal-asalan Lin Long. Karena pihak lain tidak mengatakan apapun, apalagi yang bisa dia lakukan. Dia hanya bisa membenamkan kepalanya dalam menyelesaikan pertanyaan lagi. Dia tidak tahu apakah dia terprovokasi atau apa, tapi dia akhirnya memikirkan langkah-langkah untuk menyelesaikan pertanyaan tersebut. Saya hanya perlu sedikit waktu lagi, dan saya akan dapat menyelesaikan pertanyaan ini. Lin Long berjalan kembali ke arah anak itu setelah dia selesai. Namun, senyuman di wajahnya langsung membeku begitu pikiran ini muncul di benaknya. Ini karena Lin Long jelas sudah selesai menjawab pertanyaan itu dan terus berjalan menuju pelakat kayu. Dengan kata lain, Lin Long telah melampauinya. Persetan dengan nenekmu, Luo Zhen Xiang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutup dalam hatinya. Jika dia bukan Master Sekte, dia pasti akan mengutup keras-keras. Meskipun Luo Zig Xiang berhasil menyelesaikan pertanyaan itu, butuh waktu lama. Adapun Lin Long, dia telah memanfaatkan waktu ini untuk mengungguli dia dengan tiga pertanyaan. Kesenjangannya terlalu besar. Tidak mungkin dia bisa mengejar ketinggalan. Salah satu bawahan Luo Zhen Xiang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Mengejar. Anda terlalu memikirkan pemimpin Sekte Anda. Saya curiga dia mungkin tidak bisa menyelesaikan pertanyaan berikutnya. Seseorang di pihak Dong Le langsung mengejek. Apa yang sangat kamu banggakan? Master Sekte Anda telah lama ditinggalkan oleh Master Sekte kami. Bawahan Luo Zhen Xiang segera membalas. Memang itulah yang terjadi. Oleh karena itu, bawahan Dong Le hanya bisa menutup mulut. Kemudian, setelah dua jam berikutnya, Lin Long akhirnya menyelesaikan semua pertanyaan. Saat ini, Luo Zhen Xiang masih jauh dari garis finis. Adapun Dong Le, dia bahkan lebih jauh lagi. Luo Zhen Xiang sudah tahu bahwa dia akan kalah, jadi dia tidak terlalu terkejut. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tak berdaya. Kenapa dia harus bertemu dengan orang yang tidak normal? Pada saat itulah suara roh formasi terdengar lagi. Pemenangnya telah ditentukan. Sebelum suara roh formasi memudar, Luo Zhen Xiang sudah tidak mau menyerah. Tuan roh formasi, saya keberatan. Apa yang kamu keberatan? Mendengar kata-kata Luo Zhen Xiang, roh formasi jelas sedikit terkejut. Saya pikir Linggu sudah lama berada di sini. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan ini dengan mudah? Luo Zhen Xiang berkata, tidak mau menyerah. Dia tidak mau menyerahkan begitu saja harta karun di dalamnya kepada Linlong. Tidakkah menurut kalian begitu? Kemudian, Luo Zhen Xiang meneriaki bawahannya. Dia tentu saja ingin bawahannya mendukungnya. Karena dengan cara ini, roh formasi mungkin mendukung mereka. Siapa sangka roh formasi akan langsung berkata, Konyol, pemuda ini memasuki au lagu Luo bersamaan dengan kalian. Tidak mungkin. Lalu bagaimana dia bisa menyelesaikannya dengan mudah? Aku tidak percaya. Luo Zhen Xiang masih berkata, Apa? Kamu bahkan berani menanyaiku. Suara roh formasi tiba-tiba berubah menjadi dingin. Kemudian, kekuatan tak terlihat tiba-tiba muncul di kehampaan Dan langsung menyerang Luo Zhen Xiang. Luo Zhen Xiang sama sekali tidak dapat mengaktifkan energi di tubuhnya. Oleh karena itu, pada saat berikutnya, Dia langsung dikirim terbang oleh kekuatan tersebut dan dihempaskan ke tanah. Karena ini pelanggaran pertamamu, Aku akan memberimu kesempatan untuk berubah. Jika kamu berani menanyaiku lagi, Aku pasti akan membuatmu terjatuh di au lagu Luo ini. Roh formasi berkata dengan dingin. Saya mengerti, Luo Zhen Xiang hanya bisa berkata dengan murung. Apakah kalian keberatan? Kemudian, roh formasi bertanya lagi. Dia secara alami bertanya pada orang lain di tempat kejadian. Tidak ada objek. Orang-orang ini buru-buru berteriak. Bagaimana mereka berani mengikuti jejak Luo Zhen Xiang? Baiklah, besiaplah untuk putaran kedua. Roh formasi berkata dengan dingin. Ada putaran kedua. Mendengar kata-kata roh formasi, Luo Zhen Xiang dan yang lainnya segera berteriak kegirangan. Mereka mengira kompetisinya hanya satu putaran. Siapa sangka sebenarnya ada putaran kedua? Dengan cara ini, mereka masih punya peluang. Tentu saja, hanya dengan berpengetahuan, Bagaimana kamu bisa mendapatkan barang yang ditinggalkan oleh guru. Kata roh formasi dengan bangga. Ya, 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 Tuan roh formasi, kamu benar. Luo Zhen Xiang, Dong Le, dan yang lainnya setuju. Lalu apa putaran kedua? Dong Le bertanya. Dong Le tentu saja senang. Meski baru saja kalah telak, Ia masih punya peluang jika ada ronde kedua. Babak kedua membiarkan kalian langsung membuat boneka kayu. Dengan menggunakan bahan yang sama, Siapapun yang membuat boneka kayu lebih kuat akan menang. Kata roh formasi. Begitukah? Hebat sekali. Kalau begitu aku, Dong Le, pasti akan memenangkan putaran kedua. Dong Le langsung berkata dengan gembira. Sebelum Luo Zhen Xiang dikeluarkan dari sekte kayu teratas, Kemampuannya membuat boneka kayu berkali-kali lebih kuat daripada Luo Zhen Xiang. Oleh karena itu, Meskipun Luo Zhen Xiang mengungguli dia dalam hal pengetahuan, Dia masih merasa Luo Zhen Xiang lebih rendah darinya. Bagaimanapun, Kemampuan produksi seperti ini tidak dapat diubah dalam waktu singkat. Cek-cek, Dong Le, Menurutku kamu adalah katak di dasar sumur. Kamu rabun. Luo Zhen Xiang mengejek. Mungkinkah kemampuanmu membuat boneka kayu meningkat pesat selama periode waktu ini? Dong Le mencibir. Saya tidak berani mengatakan bahwa ini telah meningkat pesat. Setidaknya, Tidak akan lebih buruk dari Anda, Dong Le. Luo Zhen Xiang berkata dengan acuh tak acuh. Begitukah? Kalau begitu mari kita lihat siapa yang sebenarnya. Kata Dong Le. Bagaimana dia bisa mempercayai kata-kata Luo Zhen Xiang? Oleh karena itu, Dia tidak khawatir sama sekali. Meski keduanya bertengkar, Mereka tetap tidak menganggap serius linlong. Lagi pula, membuat wayang kayu membutuhkan waktu, Karena hanya waktu yang bisa meningkatkan kemahirannya. Ini tidak seperti pengetahuan, Selama Anda cukup pintar, Anda bisa membuat kemajuan besar dalam waktu singkat. Linlong masih sangat muda, Jadi mereka tentu saja tidak mengira dia punya pengalaman. Tanpa pengalaman, Dia tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Oke, kompetisi dimulai sekarang. Suara roh formasi tiba-tiba terdengar. Kemudian, Beberapa lempengan batu di tengah aula benar-benar tenggelam. Sesaat kemudian, Sebuah meja kayu muncul dari bawah. Semua orang menyadari bahwa ada tiga set bahan pembuatan boneka kayu di atas meja kayu. Kalian masing-masing mengambil satu set dan mulai membuat boneka kayu. Kata roh formasi. Tidak mungkin, Tuan roh formasi. Apakah ini berarti kita bertiga masing-masing hanya memiliki satu set bahan? Dong Le mau tidak mau bertanya. Jika kamu bahkan gagal membuat bahan seperti itu, Maka kamu tidak memiliki kualifikasi untuk mewarisi barang-barang master. Roh formasi berkata dengan dingin. Baiklah, Dong Le berkata dengan muram ketika dia mendengar kata-kata roh formasi. Meskipun Luo Zhen Xiang tidak mengatakan apa-apa, Dari ekspresinya, Terlihat bahwa dia sedikit tidak puas dengan pengaturan roh formasi. Lagi pula, Sejak mereka masih muda, Kapan tidak masing-masing dari mereka memiliki tiga set materi? Kemudian mereka bertiga buru-buru mengambil bahan-bahan yang ada di hadapan mereka Dan dengan serius mulai membuat boneka kayu. Adapun yang lainnya, Mereka semua melebarkan mata ke arah pemimpin sekte mereka. Mereka jarang melihat pemimpin sekte membuat boneka kayu, Jadi tentu saja mereka tidak akan melepaskan kesempatan seperti itu. 1522 Yang mengejutkan mereka adalah meskipun Dong Lei dan Luo Zhen Xiang sudah mulai membuat boneka rune kayu, Lin Long masih memeriksa bahan-bahannya dengan cermat seolah-olah ini adalah pertama kalinya dia melihatnya. Apakah ini pertama kalinya anak ini? Orang-orang ini saling memandang dengan cemas. Mereka merasa ada sesuatu yang salah. Bagaimanapun, Lin Long sangat berpengetahuan sehingga dia jauh lebih berpengetahuan daripada Dong Lei dan Luo Zhen Xiang. Bagaimana mungkin dia tidak pernah membuat boneka kayu sebelumnya? Oleh karena itu, mereka memandang Lin Long dengan ragu, tidak yakin dengan apa yang sedang dia lakukan. Tentu saja, semakin buruk kinerja Lin Long, mereka akan semakin bahagia. Dengan begitu, kemungkinan pemimpin sekte mereka mendapatkan harta karun di alam mistik akan lebih tinggi. Setelah beberapa saat, Lin Long akhirnya pindah. Melihat tindakan Lin Long, orang-orang ini tidak dapat menahan diri lagi dan mulai berdiskusi satu sama lain. Gerakan anak ini berkarat sekali. Sepertinya ini pertama kalinya dia membuat boneka kayu. Benar, ini jelas pertama kalinya baginya. Dia sangat berpengetahuan, tapi ini pertama kalinya dia membuat boneka kayu. Sungguh tidak terduga. Jika ini pertama kalinya dia membuat boneka kayu, maka dia tidak bisa dibandingkan dengan kedua pemimpin sekte itu. Bukankah sudah jelas? Kedua pemimpin sekte itu tidak hanya tidak bisa dibandingkan, tapi dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan kita. Ada apa dengan semua kebisingan itu? Kalian semua, diamlah. Saat ini, suara Dong Le tiba-tiba terdengar. Mendengar hal tersebut, beberapa orang yang hadir langsung terdiam. Meskipun Dong Le menegur mereka, diam-diam dia sangat gembira. Karena Lin Long sangat berkarat, dia hanya memiliki satu lawan yang tersisa, dan itu adalah Luo Zhen Xiang. Luo Zhen Xiang juga gembira karena dia juga hanya memiliki satu lawan tersisa. Setelah itu, saat keduanya sedang membuat boneka kayu, pandangan mereka tidak beralih ke Lin Long sama sekali. Adapun bawahannya, sebagian besar perhatian tertuju pada mereka, dan hanya sesekali dialihkan ke Lin Long. Setelah satu jam, Dong Le menjadi orang pertama yang menyelesaikannya. Dia berkata dengan suara rendah, bangkit. Boneka kayu di depannya tiba-tiba berdiri. Pada saat ini, Luo Zhen Xiang sepertinya masih jauh dari penyelesaian. Dong Le tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan bangga, Luo Zhen Xiang, kamu masih terlalu lemah. Kamu sama sekali tidak berada di level yang sama denganku. Luo Zhen Xiang tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia memusatkan seluruh perhatiannya pada boneka kayunya. Dong Le tidak mengatakan apapun saat ini. Sebaliknya, dia menyelangkan tangan dan memperhatikan dengan penuh minat. Pandangannya sesekali beralih ke Lin Long. Dia hanya melirik Lin Long beberapa kali sebelum mengalihkan pandangannya. Ini karena dia menemukan bahwa patung kayu Lin Long terlalu rendah kualitasnya. Ada beberapa bagian yang tidak tersambung dengan baik. Bagaimana patung kayu seperti itu bisa memiliki kekuatan bertarung. Namun, ini adalah pertama kalinya dia membuatnya. Dia sudah menjadi seorang jenius di antara para jenius. Dong Le mengevaluasi Lin Long dalam pikirannya. Bagaimanapun, Long adalah boneka kayu. Luo Zhen Xiang juga selesai. Setelah beberapa saat, Luo Zhen Xiang sudah melakukannya. Mendengar suaranya, boneka kayunya pun ikut berdiri. Cek-cek, kamu memang punya kemampuan, kata Dong Le dingin. Terpikat, Ling Le Ling berkata Ling. Tuan Roh Formasi, jika manusia kayuku dan manusia kayunya bertarung imbang, apakah itu berarti aku akan menang? Dong Le tiba-tiba bertanya saat ini. Betul, karena kamu finish duluan, kamu yang menang, jawab Ling. Haha, Luo Zhen Xiang, kamu tidak punya peluang untuk menang. Dong Le tidak bisa menahan tawa. Itu belum pasti, karena boneka kayuku pasti akan menghajar boneka kayumu hingga jatuh. Luo Zhen Xiang mengerutkan kening. Dia tidak memiliki keyakinan mutlak. Dia hanya mengatakan itu untuk meningkatkan kepercayaan dirinya. Oh, kalau begitu aku berharap impianmu menjadi kenyataan. Dong Le berkata sambil tersenyum. Dengan pengalamannya, dia 80% percaya diri, jadi dia secara alami tersenyum cerah. Ling Ling, Ling, kamu sudah terlalu lama menunggu anak itu. Bagaimana kalau aku bersaing dengannya dulu? Kata Dong Le. Tidak apa-apa, kalian bisa bertanding dulu, jawab Ling Ling. Luo Zhen Xiang, tolong. Dong Le segera melihat ke arah Luo Zhen Xiang. Dengan itu, dia bergerak, dan boneka kayunya membuat pose yang provokatif. Jangan terlalu senang. Luo Zhen Xiang mendengus. Kemudian, dia menggerakkan tangannya dan boneka kayunya langsung berdiri di depan boneka kayu Dong Le. Pukul dia, Luo Zhen Xiang meraung di saat berikutnya. Saat dia meraung, boneka kayunya menyerang boneka kayu Dong Le. Papa-papa-papa. Di tengah suara keras tersebut, kedua boneka kayu itu mulai berkelahi. Seperti yang diharapkan dari boneka kayu yang dibuat oleh pemimpin sekte. Kekuatannya setara dengan prajurit kelas tiga. Melihat kedua boneka kayu itu, bawahan mereka hanya bisa menganggup dan memuji. Retakan. Dalam waktu singkat, boneka kayu Luo Zhen Xiang benar-benar mematahkan salah satu tangan boneka kayu Dong Le. Tidak mungkin. Melihat pemandangan ini, semua orang yang hadir mengungkapkan ekspresi terkejut. Tidak heran mereka terkejut. Karena secara keseluruhan, meskipun boneka kayu Dong Le tidak memiliki keunggulan yang jelas, namun tetap memiliki sedikit keunggulan. Siapa sangka salah satu tangannya malah patah? Dengan salah satu tangannya patah, boneka kayu Dong Le segera mundur. Boneka kayu Luo Zhen Xiang tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang. Sebaliknya, ia berdiri di tempatnya. Hahaha, Dong Le, kamu kalah. Luo Zhen Xiang tertawa keras. Dengan salah satu tangannya patah, keunggulannya langsung berkurang, dan peluangnya untuk kalah meningkat beberapa persen. Karena itu pula Luo Zhen Xiang, yang merasa kemenangan ada di genggamannya, menghentikan boneka kayunya dan tidak membiarkannya memanfaatkan situasi untuk menyerang. Dong Le, sekte kayu teratas awalnya kuat, tapi kamu, sebagai pemimpin sekte, tidak cukup baik. Itu sebabnya kamu sangat lemah dibandingkan denganku. Dong Le terlalu lemah. Setelah kita keluar dari dunia rahasia ini, kalian sebaiknya bergabung dengan sekte kayu kuno milikku. Mengingat hubungan kita di masa lalu, aku, Luo Zhen Xiang, pasti akan membiarkan kalian bergabung dengan sekte kayu kuno. Luo Zhen Xiang memanfaatkan kesempatan ini untuk mengejek Dong Le. Luo Zhen Xiang, bukankah menurutmu ini terlalu dini bagimu untuk bahagia? Saat ini, senyuman aneh tiba-tiba muncul di wajah Dong Le. Senyumannya membuat Luo Zhen Xiang sedikit bingung. Luo Zhen Xiang tidak mengerti mengapa Dong Le begitu bahagia ketika dia akan kalah. Dong Le, mungkinkah kamu sudah memikirkannya dengan matang dan ingin tunduk padaku dan membiarkan sekte kayu teratas berjanji setia pada sekte kayu kunoku? Luo Zhen Xiang mau tidak mau bertanya. Berjanji setia pada sekte kayu kunomu. Luo Zhen Xiang, kamu benar-benar menikmati fantasi. Dong Le langsung mencibir. Alasan kenapa aku begitu tenang adalah karena kamu kalah dalam ronde ini. Aku kalah. Apakah kamu bercanda? Salah satu lengan boneka kayumu sudah patah. Apa yang harus kamu lawan melawan boneka kayuku? Luo Zhen Xiang mencibir. Apa yang harus aku bersaing denganmu? Kamu akan tahu kapan kita bertarung lagi, kata Dong Le misterius. Cek-cek. Kamu benar-benar tahu bagaimana bersikap misterius. Kalau begitu, aku, Luo Zhen Xiang, akan memberitahumu apa itu keputusasaan. Saat dia mengatakan ini, Luo Zhen Xiang melambaikan tangannya dan langsung membiarkan boneka kayunya berlari menuju boneka kayu lawannya. Serangan boneka kayu ini sepertinya lebih kuat dari yang sebelumnya. Melihat serangan boneka kayu itu, bawahan Dong Le langsung menjadi khawatir. Mereka merasa boneka kayu Dong Le tidak akan bisa menandingi lawannya karena kehilangan lengannya. Bang! Sementara mereka khawatir, kedua boneka kayu itu saling bertukar gerakan. Setelah gerakan ini, boneka kayu Dong Le langsung mundur lebih dari sepuluh langkah. Sebaliknya, boneka kayu Luo Zhen Xiang hanya mundur dua atau tiga langkah. Jelas sekali siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Benar-benar tidak ada harapan. Melihat situasi ini, bawahan Dong Le hanya bisa menggelengkan kepala. Saat ini, mereka masih memiliki sedikit harapan, namun situasi saat ini langsung menghancurkan harapan di hati mereka. Cek-cek, Dong Le, kamu masih suka bicara besar. Luo Zhen Xiang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek. Melihat kemunculan misterius Dong Le barusan, dia sangat khawatir boneka kayu lawannya akan memiliki semacam kartu truf. Siapa sangka itu hanyalah macan kertas. Begitu dia selesai berbicara, dia sekali lagi memerintahkan boneka kayunya. Pergi! Namun, yang tidak dia duga adalah kali ini, boneka kayunya tidak dapat melaju ke depan. Karena saat ini terdengar suara retakan. Kemudian, salah satu kaki boneka kayunya patah menjadi dua. Tidak, bukan hanya kakinya, tapi bahkan salah satu lengannya patah menjadi dua. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Luo Zhen Xiang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Boneka kayu lawannya hanya kehilangan satu lengannya, namun boneka kayunya kehilangan satu lengan dan satu kaki. Bagaimana mungkin itu masih bisa menjadi tandingan lawannya? Dia tidak berani mempercayainya, tetapi situasi di hadapannya mengatakan kepadanya bahwa itu adalah kebenaran. Aku sudah bilang kalau boneka kayumu bukan tandinganku. Levelmu masih terlalu jauh dari levelku. Dong Le berkata dengan bangga. Mendengar kata-katanya, ekspresi Luo Zhen Xiang secara alami menjadi sangat jelek. Segera setelah itu, Dong Le berkata, Tuan Roh Formasi, sekarang aku telah terikat dengannya, bagaimana kita menentukan pemenangnya. Apakah tidak ada orang lain? Suara Roh Formasi terdengar. Saya khawatir orang ini tidak bisa membuat boneka kayu. Dong Le tersenyum acuh tak acuh. Dia bukan satu-satunya yang berpikir demikian. Yang lain juga berpikir demikian karena mereka dapat melihat bahwa Lin Long telah melakukan kesalahan yang sering dilakukan oleh para pemula dalam membuat boneka kayu. Dengan kesalahan seperti itu, bagaimana mereka bisa percaya bahwa Lin Long masih bisa membuat boneka kayu yang sempurna. Lin Gu hanya melakukan satu kesalahan pada awalnya. Sekarang dia telah melakukan begitu banyak kesalahan, boneka kayunya mungkin tidak akan mampu berdiri. Luo Zhen Xiang juga menggelengkan kepalanya. Namun, yang tidak mereka duga adalah di saat berikutnya, boneka kayu di depan Lin Long tiba-tiba berdiri. Tidak mungkin, boneka kayu anak ini benar-benar bisa bergerak. Dalam sekejap, semua orang yang hadir membelalak. Tentu saja, mereka hanya terkejut karena boneka kayu Lin Long benar-benar bisa bergerak. Mereka tidak mengira boneka kayu Lin Long memiliki kekuatan bertarung. Baiklah, boneka kayunya telah selesai. Sekarang, kamu bisa membiarkan boneka kayumu bertarung melawan boneka kayunya. Tentu saja, karena boneka kayumu baru saja bertarung, kamu dapat melanjutkan pertarungan setelah diperbaiki. Suara roh formasi terdengar tepat pada waktunya. 1513 Roh formasi Tuan, tidak perlu memperbaikinya, kata Dong Le. Sebaiknya kau memikirkannya baik-baik, kata roh formasi. Aku sudah memikirkannya dengan matang. Dong Le menganggup dan berkata, bahkan jika dia menggunakan tangannya yang lain, dia masih bisa menangani boneka kayuku. Baiklah, kalau begitu kalian bisa memulai pertandingannya, kata roh formasi. Saat ini, Dong Le memandang Lin Long dan terkekeh. Nak, aku minta maaf. Kemudian, boneka kayunya tiba-tiba melompat dan sampai di depan boneka kayu Lin Long. Apakah kamu yakin tidak akan menyesalinya? Lin Long tiba-tiba berkata, Apa yang harus aku sesali? Seharusnya kamulah yang menyesalinya. Anda seharusnya menyesal datang ke Gulu Ohol. Senyuman yang tak terlukiskan melintas di wajah Dong Le. Lalu, dia tiba-tiba berteriak dengan suara rendah, bangkit. Saat dia berteriak, boneka kayunya tiba-tiba melancarkan pukulan ke boneka kayu Lin Long. Saat ini, boneka kayu Lin Long sebenarnya tidak bergerak. Ia hanya menatap boneka kayu yang masuk. Jangan bilang kalau boneka kayu anak ini bahkan tidak bisa bergerak. Melihat situasi ini, orang-orang di sekitarnya tidak bisa tidak bertanya-tanya. Saat mereka berbicara, kekuatan tinju boneka kayu Dong Le juga menghantam depan boneka kayu Lin Long. Pada saat inilah boneka kayu Lin Long bergerak. Namun, seluruh tubuhnya tidak bergerak. Ia sebenarnya hanya menggerakkan lengan kanannya. Dengan kata lain, ia hanya berdiri di tempat dan dengan santai melontarkan pukulan. Sepertinya dia sama sekali tidak peduli dengan boneka kayu Dong Le. Ini mungkin terlihat sombong, tapi saat menghadapi musuh, ada kerugian yang sangat besar. Artinya, badannya tidak bisa diregangkan sepenuhnya, dan mudah sekali dirugikan, terutama terhadap boneka kayu jenis ini. Anak ini tidak hanya lemah, tapi dia juga berpura-pura. Dia mungkin akan hancur berkeping-keping oleh boneka kayu Dong Le. Situasi seperti itu membuat orang-orang di sekitarnya mendengus dengan nada menghina. Saat pemikiran seperti itu terlintas di benak mereka, gelombang kejut saling bertabrakan, menciptakan ledakan keras. Lalu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Boneka kayu Dong Le langsung terlempar. Bang! Dengan suara yang begitu keras, boneka kayu Dong Le dengan keras menghantam dinding di sisi aula. Tidak mungkin, kan? Adegan seperti itu membuat orang-orang di sekitarnya tanpa sadar berteriak. Mereka tidak menyangka manusia kayu Dong Le menjadi begitu lemah, terutama ketika manusia kayu linlong bahkan belum sepenuhnya memanjang. Yang membuat Dong Le menghela nafas lega adalah boneka kayunya masih bisa berdiri di saat berikutnya. Lagi! Dengan mengatakan itu, boneka kayunya melompat lagi dan tiba di depan boneka kayu linlong. Nak! Aku baru saja meremehkan lawanku dan tidak membangkitkan potensi penuh dari manusia kayuku. Kali ini, jika aku membangkitkan potensi penuhnya, manusia kayumu pasti bukan lawanku. Dong Le berkata dengan suara dingin. Begitukah? Kalau begitu kamu bisa mencobanya. Linlong tersenyum tenang, seolah dia tidak peduli sama sekali dengan kata-kata Dong Le. Dong Le mengertakkan gigi karena marah saat melihat linlong seperti ini. Nak, jangan terlalu percaya diri. Aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan manusia kayu di saat berikutnya. Dengan itu, dia meraung lagi, bangkit. Saat dia berbicara, boneka kayunya sekali lagi menyerang boneka kayu linlong. Kali ini, entah dari segi kecepatan atau kekuatan, jelas lebih kuat dari sebelumnya. Terlihat jelas bahwa Dong Le memang belum membangkitkan potensi penuh dari boneka kayunya sebelumnya. Bocah ini tidak akan berani ceroboh seperti sebelumnya, kan? Pada saat ini, semua orang di sekitarnya memiliki pemikiran yang sama. Namun, yang tidak mereka duga adalah boneka kayu linlong masih berdiri di tempat yang sama dan dengan santai melayangkan pukulan. Mati, melihat ini, Dong Le meraung marah. Di saat yang sama, kekuatan pukulan boneka kayunya telah mencapai boneka kayu linlong. Sesaat kemudian, kekuatan pukulannya mendarat di boneka kayu linlong. Dengan suara keras, bayangan terlempar lagi. Yang mengejutkan penonton adalah kali ini yang diterbangkan adalah boneka kayu Dong Le. Pada saat ini, bagaimana mungkin penonton tidak mengetahui bahwa boneka kayu Dong Le terlalu lemah dibandingkan lawannya. Boneka kayu Dong Le sekali lagi terbentur dinding di belakangnya. Namun, berbeda dengan sebelumnya, kali ini boneka kayunya hancur berkeping-keping. Dengan kata lain, dia sudah kalah. Ini, wajah Dong Le tanpa sadar bergerak-gerak. Sedangkan yang lainnya, mata mereka masih terbuka lebar. Mereka tidak mengerti mengapa boneka kayu yang diciptakan linlong begitu kuat meski memiliki banyak kekurangan. Kamu kalah. Suara kosong dari roh formasi bergema. Tuan roh formasi, bisakah kau memberiku kesempatan lagi? Lagi pula, boneka kayuku sudah menderita cukup banyak kerusakan dari level Dozong sebelumnya. Aku berada dalam posisi yang tidak diuntungkan sejak awal ketika aku bertarung dengannya. Dong Le buru-buru berteriak. Aku sudah memperingatkanmu tadi. Kaulah yang meremehkan orang lain. Siapa yang kamu salahkan? Roh formasi berkata dengan dingin. Tuan roh formasi, tolong beri saya kesempatan lagi. Dong Le memohon. Untuk mendapatkan harta karun di dalamnya, dia bahkan tidak peduli dengan wajah pemimpin sektanya. Apakah menurutmu ini rumahmu? Apapun yang kamu katakan akan menjadi hukum. Roh formasi berkata dengan dingin. Begitu dia selesai berbicara, energi tak berbentuk menyerang Dong Le dengan ganas, membuatnya terbang. Kali ini, Dong Le, yang terjatuh ke tanah, bahkan mengeluarkan seteguk darah. Beraninya dia mengeluh seperti ini. Pada saat ini, dia secara alami dipenuhi dengan penyesalan. Jika dia tidak sombong, dia tidak akan kalah. Baiklah, anak muda, kamu menang. Harta yang ditinggalkan Tuan akan menjadi milikmu. Kata roh formasi. Setelah itu, meja lain muncul dari tengah aula besar. Kali ini, ada tumpukan material yang sangat berharga di atas meja. Selain itu, ada juga manual rahasia. Melihat bahan-bahan tersebut, Dong Le dan yang lainnya langsung memperlihatkan ekspresi seperti babi karena bahan-bahan tersebut jelas merupakan bahan yang dapat digunakan untuk membuat boneka kayu kelas 5. Alangkah baiknya jika saya dapat memiliki materi ini. Semuanya berseru dalam hati. Setelah itu, pandangan mereka beralih ke manual rahasia, hanya untuk melihat empat kata, boneka kayu kelas 5, tertulis di atasnya. Beberapa kata ini membuat Dong Le semakin menyesal. Tiba-tiba, salah satu bawahan Dong Le yang paling dekat dengan meja tiba-tiba bergegas menuju meja. Dari kelihatannya, dia sebenarnya ingin mengambil barang-barang ini untuk dirinya sendiri. Bukankah itu berarti mencari kematian? Melihat tindakannya, pemikiran yang sama terlintas di benak orang-orang di sekitarnya. Benar saja, ketika dia masih beberapa langkah dari meja, energi tak kasat mata tiba-tiba menyerang tubuhnya, langsung membuatnya terbang. Setelah jatuh ke tanah, dia langsung menghembuskan nafas terakhirnya. Kamu sebenarnya berani merebut sesuatu yang tidak kamu menangkan. Kamu benar-benar tidak menghormatiku. Suara roh formasi terdengar lagi. Mereka yang memiliki pemikiran untuk mengambil barang-barang itu mau tidak mau diam-diam mengeluarkan keringat dingin. Untungnya, mereka tidak pergi untuk mengambil barang tersebut. Jika tidak, yang akan mati adalah mereka. Baiklah, kalian semua boleh pergi sekarang. Kalian hanya perlu diam-diam mengatakan, pergi, kata roh formasi itu lagi. Saat Linlong hendak berkata, pergi, dalam hati, Luo Zhenxiang tiba-tiba berkata, adik, bisakah kamu memberitahuku mengapa boneka kayumu begitu kuat? Luo Zhenxiang tidak dapat memahaminya. Dia tidak bisa mengerti bagaimana boneka kayu Linlong dengan cacat seperti itu bisa begitu kuat. Bukan hanya dia, yang lain juga tidak mengerti, termasuk Dongle. Oleh karena itu, mereka semua memusatkan pandangan mereka pada Linlong, ingin mendengar alasan darinya. Mengapa? Ini sangat sederhana. Itu karena boneka kayu yang kubuat lebih kuat dari kalian berdua, kata Linlong dengan tenang sambil tersenyum. Alasan kenapa dia bisa membuat boneka kayu yang lebih kuat adalah pertama karena manual rahasia yang dia peroleh di wilayah rahasia kota kekaisaran, dan kedua karena dia memiliki pengalaman yang kaya dalam teknik boneka formasi. Kedua orang ini tidak bisa dibandingkan dengannya dalam hal pengalaman. Meskipun teknik boneka rahasia di benua mutian sangat berbeda dengan teknik boneka rahasia di dunia ini, masih ada beberapa kesamaan. Karena dua hal ini, boneka kayu yang dibuatnya secara alami lebih kuat dari kedua orang tersebut, meskipun pada awalnya dia masih sedikit asing dengannya. Melihat kata-kata Linlong, Luo Zhenxiang tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan marah, Nak, apa yang begitu kamu banggakan? Aku memintamu dengan niat baik, beraninya kamu berbicara seperti itu kepadaku. Meninggalkan, Linlong tidak bisa diganggu dengan orang-orang ini, dan hanya mengucapkan dua kata ini. Dengan kilatan cahaya putih, dia muncul di lembah yang luas. Melihat sekeliling, dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut, karena ini bukan sekte Luo Nian dari sebelumnya. Jika ini bukan sekte Luo Nian, lalu dimanakah itu? Saat pemikiran ini muncul di benaknya, beberapa sinar cahaya tiba-tiba muncul di sampingnya. Siapa lagi selain orang-orang di alam rahasia? Dongle, Luo Zhenxiang, dan yang lainnya tidak menyangka akan muncul di tempat ini bersama Linlong. Setelah tertegun sejenak, mereka tidak bisa menahan tawa. Berat, jadi bagaimana jika kamu mendapatkan harta karun di dalamnya? Bukankah harta itu akan tetap jatuh ke tangan kita? Dongle terkekeh. Saat dia berbicara, yang lain sudah mengepung Linlong. Dongle memandang Luo Zhenxiang dan berkata, Luo Zhenxiang, ayo kita kalahkan dia dulu sebelum memutuskan pemenang dan menentukan kepemilikan harta karun itu. Bagaimana? Tentu saja, tak masalah. Luo Zhenxiang segera menjawab. Setelah jeda sebentar, dia melihat ke arah Linlong dan berkata, Nak, jika kamu menjawab pertanyaanku tadi, mungkin aku akan berdiri di sisimu. Sayang sekali kamu terlalu percaya diri dan tidak memasukkanku ke dalam matamu. Karena itu masalahnya, jangan salahkan aku karena tidak berdiri di sisimu. Kamu hanya menuai apa yang kamu tabur. Itu mulutmu. Kamu bisa mengatakan apapun yang kamu mau, kata Linlong acuh tak acuh. Mengingat pengalamannya, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa meskipun dia baru saja menjawab pertanyaan Dongle, Dongle akan tetap berdiri di sisi yang berlawanan. Bagaimanapun, Dongle ada di sini untuk mencari harta karun di alam rahasia. Nak, kamu mendekati kematian. Luo Zhenxiang mengerutkan kening dan berkata dengan dingin. Namun, dia tidak langsung mengambil tindakan. Lagi pula, tidak baik jika dia bergerak terlebih dahulu dan membiarkan Dongle memanfaatkannya. Luo Zhenxiang, masing-masing dari kita memiliki tiga bawahan, jadi bagaimana kalau kita mengirim dua orang untuk menanganinya pada saat yang sama? Dongle menyarankan. Baiklah, Luo Zhenxiang segera mengangguk. Mereka tidak merasakan aura ahli dari Linlong dan merasa bahwa mereka sudah melebih-lebihkan Linlong dengan mengirimkan dua orang dari masing-masing pihak. Alasan dari situasi ini adalah setelah kekuatan Linlong meningkat, kemampuan dan Tianrekot untuk menyembunyikan auranya kembali berperan. Segera setelah itu, di bawah instruksi keduanya, dua orang dari masing-masing pihak melangkah maju. Mereka berempat hanyalah ahli bela diri kelas dua. Tak satu pun dari mereka adalah ahli bela diri kelas tiga. Membunuh. Di bawah perintah Luo Zhenxiang dan Dongle, mereka berempat segera mengaktifkan energinya dan menyerang Linlong. Dalam sekejap, empat aliran energi menyerang Linlong pada saat bersamaan. Karena mereka percaya bahwa Linlong bukan tandingan mereka berempat, mereka tidak hanya tidak mengeluarkan senjata, tetapi mereka juga hanya mengaktifkan setengah dari kekuatan mereka. 1514 Melihat orang-orang ini bergegas, Linlong dengan santai melontarkan pukulan. Dia menggunakan tinju api. Dalam sekejap, kekuatan tinju yang menyerang ditutupi oleh amukan api. Atribut teknik seni bela diri. Melihat Linlong menggunakan tinju api, Dongle dan Luo Zhenxiang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Kemudian, dengan suara, bang 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 bang, empat orang yang bergegas menuju Linlong terlempar karena pukulan Linlong. Keempat orang tersebut tak sekadar diterbangkan, melainkan langsung pingsan karena luka serius. Kamu adalah seniman bela diri tingkat 4. Beberapa orang yang merasakan kekuatan Linlong berseru lagi. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa Linlong muda sebenarnya adalah seniman bela diri tingkat 4. Benar, kata Linlong ringan. Linlong dapat melihat bahwa Dongle dan Luo Zhenxiang hanyalah seniman bela diri tingkat 3. Alasan mengapa dia langsung menelan pil peningkat ki tingkat 3 untuk merangsang kekuatan seniman bela diri tingkat 4 sepenuhnya karena dia dapat melihat bahwa kekuatan keduanya jelas tidak hanya di permukaan. Benar saja, begitu mereka melihat Linlong memiliki kekuatan seniman bela diri tingkat 4, Dongle dan Luo Zhenxiang mengeluarkan boneka kayu. Kedua boneka kayu ini pasti memiliki kekuatan seorang seniman bela diri tingkat 4. Begitu dia mengeluarkan boneka kayunya sendiri, Dongle jelas-jelas santai. Dia berkata dengan dingin, Nak, jadi bagaimana jika kamu adalah seniman bela diri tingkat 4? Boneka kayu ku juga memiliki kekuatan seniman bela diri tingkat 4. Boneka kayu ku juga boneka kayu tingkat 4. Dua boneka kayu sudah cukup membuatmu menderita, kata Luo Zhenxiang di sisi lain. Apakah begitu? Kata Linlong. Saat ini, dia masih terlihat sangat tenang, tidak gugup sama sekali. Nak, ketenanganmu di usia muda tidak buruk, tapi terus kenapa? Di bawah kombinasi boneka kayu kami, kamu sama sekali tidak cocok, kata Dongle. Saat ini, dia tidak terburu-buru menyerang. Sebaliknya, dia melihat ke arah Luo Zhenxiang dan berkata, Luo Zhenxiang, dari mana kamu mendapatkan boneka kayu tingkat 4? Tentu saja, itu diberikan kepadaku oleh pemimpin sekte kayu kuno. Aku tahu kamu akan memasuki alam rahasia leluhur, jadi bagaimana aku bisa bergegas tanpa persiapan apapun? Kata Luo Zhenxiang. Seperti yang kubilang, dengan kekuatanmu, bagaimana kamu bisa memiliki boneka kayu tingkat 4? Ekspresi jijik muncul di wajah Dongle. Dongle, jika kamu bukan pemimpin sekte dari fraksi kayu teratas, maka dengan kekuatanmu, bagaimana kamu bisa memiliki boneka kayu tingkat 4? Luo Zhenxiang membalas dengan sinis. Baiklah, ayo kita singkirkan bocah ini dulu. Kita akan menyelesaikan dendam kita nanti. Karena itu, Dongle dan Linlong memusatkan perhatian mereka pada Linlong lagi. Lalu, satu kata keluar dari mulut Dongle. Bangkit. Saat dia berbicara, pria kayu di depannya menyerang Linlong. Di saat yang sama, boneka kayu Luo Zhenxiang juga menyerang Linlong. Kedua boneka kayu itu menjepit Linlong, satu di depan dan satu lagi di belakang. Menurut Luo Zhenxiang dan Jian Xiaotian, Linlong tidak akan bisa melarikan diri. Namun, yang mengejutkannya, saat kedua boneka kayu itu hendak menyerang Linlong, Linlong tiba-tiba terbang ke udara. Apakah dia berada di puncak level 4? Adegan ini menyebabkan Dongle dan rekannya membelalak. Mereka mengira Linlong baru berada di tahap awal level 4. Mereka tidak mengira dia berada di puncak level 4. Tidak, itu tidak benar, itu hanya mesin terbang. Luo Zhenxiang adalah orang pertama yang menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Benar, itu hanya mesin terbang. Kamu membuatku takut. Setelah mendengar kata-kata Luo Zhenxiang, Dongle juga memperhatikan hal ini. Meskipun mereka mengenali mesin terbang Linlong, mereka masih sangat terkejut. Bagaimanapun, mesin terbang bukanlah sesuatu yang bisa diperoleh orang biasa. Bahkan Dongle dan Jian Xiaotian tidak pernah berpikir untuk menggunakan mesin terbang. Permisi, kalian berdua. Melihat mereka berdua, Linlong tersenyum tipis. Kemudian, dia mengaktifkan mesin terbang dan terbang ke samping. Mengingat kekuatannya saat ini, dia masih yakin bisa membunuh kedua boneka kayu itu setelah pertarungan sengit. Namun, jika dia melakukan itu, dia terancam cedera. Bahkan mungkin memberi Dongle dan Luo Zhenxiang kesempatan untuk menyerangnya. Oleh karena itu, untuk berjaga-jaga, dia langsung mengaktifkan mesin terbang tersebut dan terbang menjauh. Bocah, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Raungan marah Dongle dan Jian Xiaotian datang dari belakang. Linlong tidak perlu menoleh untuk mengetahui bahwa mereka berdua telah menyusulnya dengan bawahan mereka yang tersisa. Bagaimana mereka bisa rela membiarkan Linlong mengambil harta mereka begitu saja. Oleh karena itu, mereka tentu tidak akan menyerah hanya karena Linlong memiliki mesin terbang. Dengan mesin terbang, Linlong secara alami dapat dengan mudah melepaskan diri dari empat orang di belakangnya. Namun, Linlong tidak berniat membiarkan mereka pergi. Pertama-tama, mereka berdua bertekad untuk membunuhnya. Bahkan, ia tak ingin kabar boneka kayu kelas lima tersebar luas. Oleh karena itu, Linlong tidak langsung melepaskannya. Sebaliknya, dia terus memberi mereka kesempatan untuk mengejarnya. Setelah terbang beberapa saat, ia malah sengaja mendarat. Situasi ini membuat mata Dongle dan Luo Zhenxiang berbinar. Mereka berdua mengira mesin terbang Linlong tidak akan bertahan lama, jadi mereka mengejarnya lebih dekat lagi. Eh, kemana perginya bocah itu? Setelah mengejar beberapa saat, dua garpu muncul di depan mereka. Untuk sesaat, Dongle dan Jian Xiaotian tidak tahu arah mana yang dituju Linlong. Luo Zhenxiang, kamu ke kanan, aku ke kiri. Dongle segera berkata, bagaimana kalau aku mengejarnya di sebelah kanan? Senyuman aneh muncul di wajah Luo Zhenxiang. Jika dia berjalan benar, maka kamu bisa menganggap dirimu beruntung, kata Dongle dingin. Begitu suaranya turun, dia langsung mengejar Linlong ke kiri. Ketika Luo Zhenxiang melihat Linlong mengejarnya, dia juga mengejarnya ke kanan. Bawahan mereka yang tersisa juga mengikuti di belakang mereka. Mereka berdua tidak mengetahui bahwa Linlong saat ini berada di pohon besar tidak jauh di depan mereka. Ketika dia melihat mereka berdua berpisah untuk mengejarnya, Linlong tidak bisa menahan senyum. Dia telah menghabiskan begitu banyak upaya untuk memisahkan mereka berdua. Tentu saja, dia senang melihat mereka jatuh ke dalam perangkapnya. Linlong dengan santai mengikuti ke arah Dongle. Setelah mengikuti beberapa saat dan memastikan ada jarak yang cukup di antara mereka, sosoknya bergerak dan tiba-tiba muncul di depan Dongle. Nak, kamu benar-benar berani. Dongle hanya bisa mendengus ketika melihat Linlong benar-benar berani mengambil inisiatif untuk tampil. Tidak terlalu buruk, Linlong dengan tenang tersenyum. Pergi. Untuk menghindari kecelakaan, Dongle tidak membuang waktu dan langsung memerintahkan boneka kayunya untuk menyerang Linlong. Segera, boneka kayu itu melompat ke depan dan mengepalkan tinju ke arah Linlong. Dongle masih mengira Linlong hanya memiliki kekuatan petarung kelas 4 awal. Oleh karena itu, dia tidak khawatir kekuatan petarung kelas 4 menengahnya tidak akan sebanding dengan Linlong, bahkan jika Linlong memiliki teknik budidaya atribut semacam itu. Ketika dia melihat tinju boneka kayu itu terbang ke arahnya, Linlong langsung meraih pedang rune miliknya dan menusuknya ke depan. Dia tidak hanya menggunakan pedang rune, tapi dia juga mengaktifkan teknik es bulan dingin. Dalam sekejap, bulan yang dingin menebas boneka kayu di depannya. Teknik budidaya atribut es. Ketika dia melihat Linlong menggunakan teknik es bulan dingin, Dongle tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Dia tidak menyangka Linlong mampu memahami teknik budidaya atribut es sambil menguasai teknik bela diri atribut api. Terlebih lagi, teknik budidaya atribut es ini jelas lebih kuat dari teknik bela diri atribut api sebelumnya. Bakat bocah ini terlalu kuat. Dongle menghela nafas dalam hatinya. Bawahan di belakang Dongle juga menatap dengan mata terbuka lebar. Dia belum pernah melihat pemuda yang luar biasa ini sebelumnya. Bang! Sesaat kemudian, kekuatan dahsyat bertabrakan dengan boneka kayu tersebut, menghasilkan suara yang keras. Setelah itu, boneka kayu Dongle langsung terpaksa mundur belasan langkah. Boneka kayumu terlalu lemah. Itu sama sekali bukan tandinganku. Linlong tersenyum acuh tak acuh. Saat dia berbicara, dia menyerang boneka kayu itu dengan pedangnya lagi. Durui, kamu juga menyerang. Saat ini, Dongle berteriak pada bawahannya. Hah! Bawahannya tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Setelah tertegun sejenak, dia buru-buru mengaktifkan energinya dan menyerang Linlong dengan pedangnya. Bagaimanapun, Dongle adalah pemimpin sektenya. Beraninya dia tidak taat. Melihat bawahannya juga bergegas maju, Dongle justru melakukan sesuatu yang tidak terduga, yaitu berbalik dan lari. Linlong tidak terganggu oleh masalah seperti itu. Pedang di tangannya masih diarahkan ke boneka kayu di depannya. Adapun bawahan Dongle yang menyerangnya di saat yang sama, dia tidak peduli sama sekali. Bang! Suara teredam terdengar. Energi pedangnya sekali lagi menghantam boneka kayu di depannya, membuatnya terbang. Di saat yang sama, sisa kekuatan energi pedang secara langsung membuat orang yang menyerangnya terbang dari samping. Setelah itu, Linlong bergegas menuju boneka kayu itu seperti belatung yang menempel di tulang. Segera setelah itu, teknik es bulan dingin menyerang boneka kayu itu. Setelah tiga serangan berturut-turut, tubuh boneka kayu itu mengeluarkan suara pecah. Jelas sekali bahwa bahan di tubuhnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Benar saja, setelah menerima dua serangan lagi dari Linlong, boneka kayu itu langsung dipotong-potong. Setelah membunuh boneka kayu tersebut, bawahan Dongle yang sama sekali bukan ancaman bagi Linlong, segera berbalik dan berlari. Bagaimana Linlong bisa memberinya kesempatan untuk melarikan diri? Setelah beberapa lompatan, orang tersebut dibunuh olehnya. Setelah itu, dia mengejar ke arah pelarian Dongle. Setelah berlari untuk jangka waktu yang tidak diketahui, Dongle hanya menghela nafas lega ketika dia melihat tidak ada yang mengejarnya. Sial, siapa sebenarnya anak itu? Tidak hanya wilayahnya yang begitu tinggi, tapi dia juga memiliki teknik budidaya elemen dan keterampilan bela diri yang menakutkan. Dongle terengah-engah sambil mengutup dalam hati. Pada saat inilah dia tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Dia sepertinya mendengar sesuatu. Pada saat berikutnya, ekspresinya menjadi sangat jelek. Ini karena seseorang tiba-tiba jatuh dari langit. Siapa lagi selain pemuda yang baru saja bertengkar dengannya? Bagaimana kamu bisa menyusulku? Dongle tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Teknik anti pelacakan Dongle tidak lemah. Setelah melarikan diri jauh-jauh ke sini, dia merasa tidak meninggalkan jejak sama sekali. Siapa yang mengira pihak lain masih akan menyusulnya? Bagaimana dia bisa tahu bahwa Linlong jauh lebih berpengalaman daripada dia? Kamu tidak perlu mengetahui hal itu, kata Linlong acuh tak acuh. Melihat Linlong hendak menyerang, Dongle buru-buru berteriak, Adik, kamu. Lepaskan aku. Jika kamu melepaskan aku, sekte kayu teratas akan selalu mengikuti petunjukmu. Sekte kayu teratasmu. Lupakan saja, kata Linlong langsung. Dia tidak peduli dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh sekte kayu teratas. Tidak mungkin. Sekte kayu teratas kami adalah salah satu sekte teratas di bidang rune dan boneka kayu. Beraninya Anda meremehkan sekte kayu teratas kami. Dongle merasa sedikit kesal. Sekte kayu teratas mereka juga terkenal. Dia tidak menyangka akan dipandang rendah oleh Linlong. Sekte seperti ini sebenarnya memperlakukan boneka kayu tingkat 4 seperti harta karun. Saya benar-benar tidak mengerti seberapa kuat sekte Anda, kata Linlong acuh tak acuh. Apa yang kamu tahu? Itu karena kita kekurangan bahan. Kalau tidak, kamu pasti akan dikelilingi oleh sekelompok boneka kayu level 4. Dongle berkata dengan marah. Begitukah? Maka saya harap Anda memiliki kesempatan di masa depan. Karena itu, Linlong langsung menyerang Dongle dengan pedangnya. Dongle buru-buru memblokirnya dengan pedangnya. Namun, sebagai prajurit level 3, bagaimana dia bisa menjadi tandingan Linlong? Setelah satu serangan pedang, energi pedang Linlong langsung memisahkan kepalanya dari tubuhnya. Setelah membunuh Dongle, Linlong terbang menuju tempat dia bertarung dengan boneka kayu Dongle. Saat dia bertarung dengan boneka kayu tadi, jelas ada suara, jadi dia tahu Luo Zen Siang pasti akan mengejarnya ke sana. 1515 Benar saja, ketika dia kembali, dia menemukan Luo Zen Siang dan bawahannya sedang mencari jejak yang mungkin dia tinggalkan. Linlong muncul di depan Luo Zen Siang dan Dongle. Luo Zen Siang dan Dongle terkejut dengan penampilan Linlong. Nak, bukankah Dongle baru saja mengejarmu? Di mana dia? Luo Zen Siang mau tidak mau bertanya. Hilangnya Dongle secara tiba-tiba membuatnya merasa bingung. Dia sudah kehilangan nyawanya karena aku. Linlong tersenyum acuh tak acuh. Kehilangan nyawanya karenamu. Bagaimana mungkin? Luo Zen Siang mengerutkan kening. Linlong tidak mau repot-repot membuang kata-kata dengannya dan segera mengeluarkan pedang rune miliknya. Luo Zen Siang juga buru-buru melepaskan boneka kayunya. Nak, tidak peduli apa, kamu akan kehilangan nyawamu hari ini. Saat dia berbicara, Luo Zen Siang langsung memerintahkan boneka kayunya. Pada saat berikutnya, boneka kayunya mengepalkan tinju ke arah Linlong. Melihat boneka kayu itu, Linlong menyerang dengan pedangnya. Kali ini, dia menggunakan teknik es bulan dingin miliknya. Dalam sekejap, aura pedang itu seperti bulan dingin yang menyerang boneka kayu di depannya. Teknik budidaya tipe es. Melihat teknik kultifasi Linlong tidak biasa, Luo Zen Siang berteriak kaget seperti Dong Lei. Bang! Saat dia masih sok, pedang Linlong langsung membuat boneka kayu itu terbang. Luo Zen Siang menghela nafas lega. Meski terlempar, boneka kayunya masih bisa bertarung. Nak, kenapa kamu memiliki teknik budidaya tipe es? Luo Zen Siang terkejut. Dia tahu bahwa serangan dan pertahanan tipe es Linlong jelas lebih kuat daripada teknik bela diri tipe api sebelumnya. Tentu saja, itu karena kemampuanku. Saat dia berbicara, sosok Linlong bergerak dan langsung menyerang boneka kayu Luo Zen Siang. Boneka kayu itu segera membalas dengan pukulan. Bang! Kekuatan itu menyerang sekali lagi, dan kali ini, boneka kayu Luo Zen Siang juga terlempar. Kekuatan boneka kayu Luo Zen Siang tidak lebih lemah dari boneka Dong Lei, jadi bagaimana mungkin itu bisa menjadi tandingan Linlong? Linlong tidak berniat memberi kesempatan pada boneka kayu Luo Zen Siang untuk mengatur nafas. Hai! Melihat situasi ini, Luo Zen Siang mengeluarkan rawungan keras dan menyerang Linlong dengan ganas dari samping. Berbeda dengan Dong Lei, dia tidak langsung melarikan diri setelah menyadari bahwa dia bukan tandingan lawannya. Sebaliknya, ia memilih melancarkan serangan menjepit dengan boneka kayunya. Melihat serangan Luo Zen Siang dari samping, Linlong tidak melanjutkan menyerang boneka kayu itu. Sebaliknya, dia tiba-tiba berhenti dan menyerang Luo Zen Siang. Kecepatan gerakannya benar-benar melebihi ekspektasi Luo Zen Siang. Bang! Pedang Ki menyerang, dan Luo Zen Siang terlempar oleh pedang Linlong. Dia memuntahkan seteguk darah saat dia jatuh ke tanah. Dia jelas terluka. Pada saat ini, serangan boneka kayu Luo Zen Siang akhirnya tiba. Ini tentu saja tidak akan membahayakan Linlong. Melihat Luo Zen Siang dan boneka kayunya bukan tandingannya, bawahan Luo Zen Siang justru berbalik dan melarikan diri. Luo Zen Siang sangat marah hingga dia mengumpat dengan keras. Sementara Luo Zen Siang mengutuk, Linlong, yang menyerang dua kali berturut-turut, langsung menghancurkan boneka kayu Luo Zen Siang menjadi beberapa bagian. Melihat situasinya tidak baik, Luo Zen Siang pun berdiri dan melarikan diri. Namun, bagaimana Linlong bisa memberinya kesempatan untuk melarikan diri? Hanya dengan beberapa lompatan, dia sudah berada di depan Luo Zen Siang. Setelah itu, Linlong langsung menebas Luo Zen Siang dengan pedangnya. Luo Zen Siang buru-buru membalas dengan pedangnya, tapi bagaimana dia bisa menandingi Linlong. Dia dikirim terbang lagi. Kali ini, sebelum dia bisa berdiri, Linlong sudah tiba di depannya. Melihat Linlong ingin membunuhnya, Luo Zen Siang buru-buru berteriak, Adik, saya adalah tetua dari Sekte Kayu Kuno. Kamu tidak bisa membunuh saya. Apa yang dimaksud dengan Sekte Kayu Kuno bagiku? Linlong berkata dengan tenang. Begitu dia selesai berbicara, pedang di tangannya melengkung, dan kemudian kepala Luo Zen Siang langsung terpisah dari tubuhnya. Setelah membunuh Luo Zen Siang dan mengambil batu spasialnya, Linlong kemudian mengejar bawahan Luo Zen Siang. Bawahannya lari cukup jauh, tapi bagaimana mungkin dia bisa kabur? Demikian pula, Linlong tidak membuang waktu dan langsung membunuh bawahan Luo Zen Siang. Setelah mengambil batu spasial bawahan Luo Zen Siang, Linlong meninggalkan tempat ini. Namun, dia tidak pergi terlalu jauh. Sebaliknya, dia menemukan sebuah gua terpencil di dekatnya dan memasukinya untuk membaca Manusia Kayu Kelas 5 dengan serius. Ini jelas merupakan buku tentang cara membuat manusia kayu kelas 5. Benar saja, saat dia membukanya, isinya tentang cara membuat manusia kayu kelas 5. Setelah serius membaca buku ini dan merenungkannya sejenak, Linlong mulai membuat manusia kayu kelas 5. Bahan yang diperoleh dari dunia rahasia tidak cukup untuk membuat manusia kayu kelas 5. Dia masih membutuhkan bahan lain. Namun, dia bisa mendapatkan bahan-bahan ini dari batu spasial Luo Zen Siang dan Dongle, jadi dia tidak perlu melakukan perjalanan keluar. Tanpa disadari, dua hari telah berlalu. Selama dua hari ini, Linlong tidak melakukan apapun selain mempelajari cara membuat manusia kayu kelas 5. Namun, yang membuatnya cemberut adalah dia selalu terjebak pada langkah tertentu, sehingga dia tidak bisa menjadi manusia kayu kelas 5. Itu bukan karena kurangnya pengetahuan atau pengalamannya, tapi karena manusia kayu kelas 5 pada awalnya memiliki kekurangan. Namun, Linlong tidak khawatir. Dia percaya bahwa dengan kemampuannya, selama dia meluangkan waktu, dia akan mampu menjadi manusia kayu kelas 5. Rumah Raja Si Jing Istri Raja Si Jing, Nyonya Dong, yang telah pergi selama beberapa hari, kembali. Dia membawa kembali seorang wanita bersamanya. Wanita itu bertopeng dengan kerudung hitam. Meskipun orang lain tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas, mereka dapat mengetahui dari kerutan di sudut matanya bahwa dia seumuran dengan Nyonya Dong. Orang ini tidak lain adalah kakak perempuan Nyonya Dong. Begitu dia kembali, Nyonya Dong membawa kakak perempuannya menemui Raja Si Jing. Salam, kakak perempuan. Saat melihat wanita berkerudung itu, Raja Si Jing menyambutnya dengan hormat. Dia secara alami tahu bahwa dia adalah kakak perempuan Nyonya Dong. Meskipun Raja Si Jing adalah seorang raja, orang di depannya adalah keturunan keluarga Mo yang misterius. Bagaimana dia berani bersikap tidak sopan? N. Wanita berkerudung itu menganggup dan berkata, Yang mulia, saya sudah merasakan secara kasar lokasi orang itu. Anda hanya perlu mengirim seseorang bersama saya untuk menangkap orang itu. Terima kasih, kakak perempuan. Raja Si Jing sangat gembira. Tidak lama kemudian, Raja Si Jing mengirimkan sekitar 20 orang. 20 orang ini tidak lemah. Di antara mereka, sebenarnya ada dua prajurit tingkat 5 dan delapan prajurit tingkat 4. Mengirimkan begitu banyak ahli menunjukkan betapa Raja Si Jing ingin menangkap orang yang membunuh Luo Sheng. Setelah hanya tinggal sebentar, wanita berkerudung itu meninggalkan istana Raja Si Jing bersama orang-orang ini dan menuju ke tempat yang dia rasakan. Tempat itu tidak lain adalah lokasi Linlong. Setelah menghabiskan lebih dari sehari, sekelompok orang tiba di dekat lokasi Linlong. Di kaki gunung, wanita berkerudung itu meminta orang-orang tersebut untuk berhenti. Nyonya, ada apa? Seorang lelaki tua kurus di samping wanita berkerudung itu langsung bertanya. Orang tua ini adalah salah satu dari dua prajurit tingkat 5. Namanya Luo Sheng Suan. Prajurit tingkat 5 lainnya bernama Miao Juneng. Dia adalah seorang lelaki tua yang pendek dan gagah. Sebelumnya, aku hanya merasakan secara kasar lokasi orang itu. Jika aku ingin memastikan lokasinya, aku perlu merapal mantra. Aku akan mulai merapal mantra-nya sekarang. Kalian berdua menjagaku, kata wanita berkerudung itu. Oke, Luo Sheng Suan dan Miao Juneng segera menjawab. Kemudian, mereka memerintahkan yang lain untuk berjaga. Pada saat ini, wanita berkerudung itu duduk dan mengeluarkan 5 batu giyok indah dari tubuhnya. Slip giyok ini memiliki tanda aneh yang tergambar di atasnya. Kemudian, wanita berkerudung itu mulai bernyanyi. Sesekali, dia akan menempelkan batu giyok di tangannya ke tanah. Hanya ketika kelima batu giyok tertancap di tanah barulah dia berhenti melantunkan mantra. Pada saat ini, 5 batu giyok yang tergelincir di tanah sebenarnya membentuk susunan sihir rahasia kecil. Banyak Rune yang terus-menerus berkedip pada susunan sihir rahasia. Selanjutnya, wanita berkerudung itu meletakkan kedua tangannya pada susunan sihir rahasia. Dia menutup matanya seolah dia merasakan sesuatu. Setelah beberapa saat, Rune dalam susunan sihir rahasia benar-benar berkumpul menjadi burung phoenix transparan. Burung phoenix ini melebarkan sayapnya seolah hendak terbang ke angkasa. Namun, pada saat ini, susunan sihir rahasia tiba-tiba menghilang. Selain 5 batu giyok yang tergelincir di tanah, tidak ada yang lain. Seolah-olah Rune tadi tidak pernah muncul. Ketika pandangan mereka beralih ke wanita berkerudung, Luo Seng Suan dan Miao Juneng menyadari bahwa dia sudah banyak berkeringat. Tampaknya metode ini telah sangat melelahkannya. Nyonya, apakah Anda baik-baik saja? Luo Seng Suan bertanya dengan prihatin. Saya baik-baik saja. Wanita berkerudung itu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya sudah merasakan secara kasar lokasi spesifik orang itu. Begitukah? Bagus sekali. Mendengar kata-kata wanita berkerudung itu, Luo Seng Suan dan Miao Juneng merasa sangat gembira. Sebelumnya, wanita bercadar hanya bisa memberikan arahan kasar kepada mereka. Dia tidak pernah mengatakan bahwa dia bisa merasakan lokasi sebenarnya orang tersebut. Sekarang setelah mereka mendengar ini, bagaimana mungkin mereka tidak bahagia? Ikuti aku. Setelah mengatakan itu, wanita berkerudung itu berdiri dan berjalan ke depan ke kanan. Luo Seng Suan dan Miao Juneng buru-buru mengikuti di belakangnya. Setelah berjalan beberapa saat, wanita berkerudung itu sampai di puncak gunung. Kemudian, dia menunjuk ke dua puncak gunung tidak jauh dari situ dan berkata, orang itu ada di dua puncak gunung itu. Kalau begitu, haruskah kita bunuh diri sekarang? Luo Seng Suan bertanya. Tentu saja, kata wanita berkerudung itu tanpa ragu-ragu. Peluang tersebut mungkin hanya sesaat. Oleh karena itu, mereka secara alami harus membunuh mereka. Luo Seng Suan dan Miao Juneng segera memimpin orang-orangnya menuju dua puncak gunung. Setelah memasuki dua puncak gunung tersebut, mereka memerintahkan bawahannya untuk berpencar dan mencari target di dalam puncak gunung tersebut. Untuk mencegah kecelakaan, ada tiga ahli bela diri kelas empat yang mengikuti wanita berkerudung itu dari dekat. Adapun dua ahli bela diri kelas lima, mereka mengaktifkan sayap di punggung mereka dan terbang di udara. Begitu mereka menemukan suatu situasi, mereka akan segera terbang. 1516 Di salah satu gua di salah satu dari dua puncak gunung, seorang pemuda mengerutkan kening dan memandangi lengannya. Pemuda ini tak lain adalah Linlong yang sedang membuat boneka kayu di sini. Saat ini, ia masih belum bisa membuat boneka kayu kelas lima. Dia melihat ke lengannya karena dia menyadari bahwa Phoenix Sigil di lengannya jelas berbeda dari sebelumnya. Biasanya sangat tenang, tapi barusan, jelas ada perubahan seolah-olah beresonansi dengan sesuatu. Mungkinkah? Linlong punya firasat buruk. Ia segera menyingkirkan bahan-bahan yang digunakan untuk membuat boneka kayu tersebut dan berjalan ke luar gua. Setelah mengamati dengan cermat di luar gua untuk beberapa saat, dia terus berjalan ke depan. Tak lama kemudian, ia berhenti karena menyadari ada beberapa orang tak jauh di depannya yang sedang mencari sesuatu. Terlebih lagi, orang-orang ini tidak lemah. Di antara mereka, bahkan ada dua prajurit kelas empat. Mungkinkah orang-orang ini sedang mencari saya? Memikirkan tentang perubahan abnormal pada Phoenix Seagull, pemikiran seperti itu muncul di benak Linlong. Setelah memikirkannya, dia mengambil langkah berani, yaitu mendekati orang-orang yang sedang mencari. Dia melakukan ini karena dia ingin mendengar alasan dari perkataan mereka. Semuanya, seriuslah. Selama kami menemukan orang itu, kalian akan bisa makan dan minum dengan baik untuk sementara waktu. Saat dia mendekat, dia mendengar seorang prajurit kelas empat berkata demikian. Ya, orang-orang ini merespons. Linlong bisa merasakan kegembiraan mereka dari kata-kata mereka. Setelah itu, orang-orang ini berhenti berbicara dan mulai mencari dengan lebih serius. Linlong tidak bisa mendengar apapun. Saat dia hendak pergi, tatapannya tiba-tiba berhenti di dada salah satu dari mereka. Dia menyadari ada empat kata di atasnya, Istana Sijing. Istana Sijing, tampaknya itu benar-benar berhubungan dengan Phoenix Sigil. Linlong segera mengkonfirmasi hal ini. Karena itu adalah Istana Sijing, kemungkinan besar ada prajurit kelas lima yang mengikuti mereka. Oleh karena itu, Linlong tidak berani gegabuh. Segera, sebuah pikiran terlintas di benaknya, dan itu adalah segera meninggalkan tempat ini. Awalnya, dia ingin menunggu lebih lama dan melihat apakah dia bisa mengandalkan kekuatannya yang kuat untuk membunuh orang-orang ini. Tapi sekarang, dia tidak lagi berpikir seperti itu. Karena jika memang ada prajurit kelas lima, akan sangat berbahaya baginya untuk mengungkap targetnya. Begitu dia memastikan hal ini, Linlong segera mundur. Setelah beberapa saat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan tiba-tiba melihat ke atas ke langit. Dia jelas merasakan aura kuat melintas di langit. Aura itu jelas milik artis bela diri level lima. Untungnya, kemampuan dan tian rekod miliknya untuk menyembunyikan auranya cukup kuat. Kalau tidak, pihak lain akan menemukannya. Linlong berpikir dalam hati. Dia tidak berani tinggal lebih lama lagi. Setelah memilih arah, dia berlari ke arah itu. Yang membuat ekspresinya berubah jelek adalah setelah berlari beberapa saat, terlihat jelas ada orang yang mencarinya di kedua sisi. Dengan kata lain, dia hanya bisa bergerak maju, dan dia harus cepat. Kalau tidak, kemungkinan besar dia akan dikelilingi oleh orang-orang ini. Segera setelah itu, dia berlari ke depan. Siapa sangka setelah beberapa ratus kaki, seseorang akan muncul di hadapannya. Melihat pakaian orang tersebut, terlihat jelas bahwa dia berasal dari kediaman Raja Sijing. Pihak lain tidak memperhatikannya, tapi Linlong tidak punya tempat lain untuk pergi, jadi dia hanya bisa terus berjalan ke depan. Sambil berpikir, dia melambat dan perlahan berjalan menuju pihak lain. Ketika pria itu melihat Linlong, dia langsung bertanya, siapa kamu? Awalnya, dia tidak mencantumkan Linlong sebagai orang yang mereka cari. Alasannya adalah aura Linlong terlalu lemah. Dia tidak tampak seperti seniman bela diri yang kuat. Tuan, saya tersesat di gunung ini dan mengembara setengah hari sebelum datang ke sini. Saya ingin tahu apakah Anda bisa membawa saya keluar. Linlong bertanya. Saat ini, dia berpura-pura tulus, seperti pemuda yang tersesat. Hal ini menyebabkan pria di depannya menurunkan kewaspadaannya. Orang ini adalah artis bela diri tingkat 4. Itu sebabnya Linlong sangat berhati-hati. Kalau tidak, dia pasti sudah menebasnya dengan pedangnya. Apakah begitu? Seniman bela diri tingkat 4 menganggup dan kemudian bertanya, apakah Anda melihat orang lain di hutan pegunungan ini? Baru saja, aku benar-benar melihat seorang pria berbaju hitam. Aku ingin mengikutinya dan membiarkan dia membawaku keluar, tapi aku tidak menyangka dia akan secepat itu. Aku tidak bisa menyusulnya, lalu aku bertemu denganmu, kata Linlong. Oh, di mana kamu melihatnya? Kemana dia melarikan diri? Mendengar perkataan Linlong, pria yang mengira akan memberikan kontribusi besar, menjadi sangat gembira. Dia menuju ke arah itu. Linlong segera menunjuk ke kanannya. Apakah begitu? Mendengar arahan Linlong, pria itu ingin mengejar ke arah itu. Namun, saat dia bergerak, dia berhenti. Nak, pimpin jalan, dia berkata. Meskipun kemungkinan Linlong menjadi orang itu tidak tinggi, lebih baik aman daripada menyesal. Oleh karena itu, dia tidak ingin membiarkan Linlong lolos dari bawah hidungnya. Oke, Linlong mengangguk. Dia berpura-pura berjalan ke depan, tetapi saat dia hendak mencapai orang di depannya, dia dengan ganas menyerang orang itu dengan telapak tangannya. Dalam sekejap, bulan dingin langsung menyayat leher pria itu. Karena itu terlalu mendadak dan Linlong telah mengaktifkan kekuatan penuhnya. Meskipun pria itu adalah artis bela diri level 4, dia tidak dapat bereaksi tepat waktu. Tenggorokannya langsung disayat oleh bulan dingin Linlong. Saat berikutnya, dia jatuh ke tanah sambil memegangi lehernya. Dari awal sampai akhir, dia bahkan tidak sempat menangis minta tolong. Setelah membunuh pria ini dengan satu serangan, Linlong bahkan tidak punya waktu untuk mengambil spes tone miliknya. Dia segera berlari ke depan. Tak lama kemudian, mayat pria itu ditemukan oleh yang lain. Ketika mereka mendengar ini, Luo Sengsuan dan Lin Juneng tentu saja sangat marah. Begitu banyak dari mereka yang mencari di gunung, tetapi seseorang membunuh artis bela diri level 4 tanpa suara. Bagaimana mungkin mereka tidak marah? Setelah hati-hati memeriksa orang mati dan sekitarnya, mereka segera memerintahkan semua orang untuk mengejar ke arah itu setelah memastikan bahwa satu-satunya arah Linlong bisa melarikan diri adalah di depan. Adapun keduanya, mereka juga mengaktifkan sayap di belakang mereka dan terbang ke depan. Keduanya adalah seniman bela diri level 5, jadi mereka yakin bisa mengejar dan menangkap pihak lain. Namun, yang membuat mereka tertekan adalah setelah mengejar sekian lama, mereka bahkan tidak melihat bayangan pihak lain. Tak berdaya, mereka hanya bisa berhenti dan berkumpul di sebuah lembah. Setelah berhenti, Miao Juneng memandang Luo Seng Suan dan bertanya, Tuan Luo, menurut Anda tingkat apa yang telah dicapai kekuatan orang ini? Menurut pendapat saya, orang ini seharusnya hanya menjadi artis bela diri level 4. Jika dia adalah artis bela diri level 5, dia tidak akan begitu takut. Jika dia adalah artis bela diri level 4 di puncak, dia akan mengaktifkan sayap di belakangnya sejak lama. Tuan Miao, bagaimana menurut Anda? kata Luo Seng Suan. Saya setuju dengan Anda, Tuan Luo, kata Miao Juneng. Tuan, karena orang ini sangat lemah, bagaimana dia bisa lolos dari kejaran kita tanpa mengeluarkan suara? Seorang artis bela diri level 4 di samping mereka berdua bertanya dengan ragu. Dia seharusnya memiliki semacam teknik yang bisa menyembunyikan oranya, kan? kata Luo Seng Suan. Apakah teknik seperti itu ada? Artis bela diri level 4 bertanya dengan ragu. Dia tentu saja ragu karena dia belum pernah mendengar teknik seperti itu. Memang benar teknik seperti itu ada. Namun, teknik ini sangat jarang dan sulit untuk dipraktikan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa kita temui, kata Miao Juneng. Kalau begitu, bagaimana orang ini bisa memiliki dan mempraktikannya? Siapa yang tahu? Bagaimanapun juga, selain alasan ini, tidak ada alasan lain yang masuk akal. Luo Seng Suan menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, bagaimana kita bisa menangkapnya? Mendengar kata-kata Luo Seng Suan, orang-orang di sampingnya merasa sedikit putus asa. Kemampuan teknik untuk menyembunyikan aura seseorang tidak sekuat itu. Selama dia tidak terlalu jauh dari kita, seniman bela diri level 5, kita pasti akan menemukannya, kata Miao Juneng dingin. Setelah beberapa diskusi, mereka berdua sampai di depan wanita berkerudung itu. Mereka tidak punya cara untuk menemukan Linlong, jadi mereka hanya bisa berharap wanita berkerudung itu akan menggunakan tekniknya lagi. Nyonya, saya benar-benar minta maaf. Orang itu terlalu licik. Kami tidak bisa menangkapnya dan membiarkannya melarikan diri, kata Luo Seng Suan dan artis bela diri lainnya kepada wanita berpakaian hitam dengan canggung. Wanita berbaju hitam itu jelas mengerutkan kening, lalu berkata, besok. Saya akan menggunakan teknik ini lagi besok. Terima kasih, nyonya, keduanya buru-buru berkata. Di sisi lain, meskipun Linlong telah melarikan diri dari istana Raja Sijing dengan kemampuannya sendiri, dia tidak bisa merasa bahagia. Ini karena dia tahu bahwa jika dia tidak menyingkirkan Phoenix Sigil di tubuhnya, dia akan dikejar oleh mereka selamanya. Dia bisa melarikan diri untuk sementara, tapi dia tidak akan bisa melarikan diri selamanya. Bagaimana dia bisa menyingkirkan benda ini? Melihat Phoenix Sigil, Linlong mengerutkan kening. Saat ini, dia secara alami memikirkan segala macam metode, tetapi tidak ada satupun yang berhasil sama sekali. Meski begitu, dia masih dengan hati-hati merasakan Phoenix Sigil. Namun, yang membuatnya merasa tidak berdaya adalah sekeras apapun dia berusaha, dia tidak bisa merasakan Phoenix Sigil, apalagi mengeluarkannya dari tubuhnya. Metode ini tidak berhasil, jadi Linlong hanya bisa memikirkan cara lain. Di antara orang-orang sebelumnya, pasti ada seseorang dari klan Mo yang akan mengikuti Phoenix Sigil. Jika dia bisa menangkapnya, dia seharusnya bisa menyingkirkan Phoenix Sigil di tubuhnya. Pikiran ini muncul di benak Linlong. Meskipun dia memikirkannya, Linlong tahu akan sangat sulit untuk menangkap pihak lain karena orang-orang itu terlalu kuat. Hanya seorang prajurit level 5 saja sudah cukup untuk membuatnya menderita, belum lagi pembangkit tenaga listrik lainnya. Dengan kekuatannya saat ini, melampauinya tidak diragukan lagi seperti melempar telur ke batu. Oleh karena itu, dia hanya bisa bekerja keras untuk meningkatkan kekuatannya. Sekarang yang terpenting adalah membuat boneka kayu level 5 terlebih dahulu. Hanya dengan begitu dia akan lebih percaya diri saat menghadapi orang-orang ini. Dengan pemikiran ini, Linlong tidak mau beristirahat. Dia langsung mengeluarkan materi dari Rune Space Ring dan terus belajar. Saat belajar, dia juga mengamati dengan cermat segala sesuatu di sekitarnya karena pihak lain bisa menyerangnya kapan saja. Jika dia ceroboh dan dikepung oleh mereka, itu akan berbahaya. Segera, itu keesokan paginya. Selama ini, Linlong hanya tidur sebentar. Sisa waktunya dihabiskan untuk mempelajari cara membuat boneka kayu level 5. Namun yang membuatnya tertekan adalah ia masih terjebak pada titik tersebut dan tidak bisa membuat boneka kayu level 5. Meski begitu, Linlong tetap membenamkan dirinya dalam belajar. 1517 Setelah beberapa saat, Linlong merasakan tanda Phoenix di lengannya bereaksi lagi. Sepertinya pihak lain sudah mulai merasakan lokasiku lagi, pikir Linlong. Dengan pemikiran ini, dia segera menyimpan materi tersebut dan dengan cermat memeriksa sekelilingnya. Tidak lama kemudian, dia melihat sekelompok orang muncul di hadapannya. Berdasarkan pakaian kelompok orang ini, mereka berasal dari Istana Raja Sijing. Linlong bahkan tidak memikirkannya dan segera berlari mundur. Setelah berlari beberapa saat, dia akhirnya berhenti. Saat dia berhenti, ekspresinya berubah jelek karena seseorang tiba-tiba muncul di hadapannya. Aura orang ini sangat kuat dan jelas bahwa dia memiliki kekuatan ahli bela diri kelas 5. Berat, mari kita lihat kemana kamu bisa melarikan diri. Senyuman muncul di wajah orang itu ketika dia melihat Linlong. Linlong mengabaikannya dan segera berlari ke kiri. Cek-cek, masih mencoba melarikan diri. Apa menurutmu kamu bisa lepas dari telapak tangan ahli bela diri kelas 5? Orang itu mencibir. Orang ini tidak lain adalah Luo Seng Suan. Melihat Linlong benar-benar tidak memiliki kekuatan ahli bela diri kelas 5, dia tidak khawatir Linlong akan melarikan diri. Karena meremehkan Linlong, ia bahkan membiarkan Linlong kabur beberapa saat sebelum mengejarnya. Namun, seiring berjalannya waktu, ekspresi wajahnya menjadi semakin jelek karena kecepatan Linlong sebenarnya tidak kalah dengan kecepatannya. Meski dia berlari sekuat tenaga, dia tetap tidak bisa menutup jarak di antara mereka berdua. Bagaimana anak nakal ini bisa begitu cepat? Dia tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Menyadari bahwa akan sulit untuk mengejar Linlong, dia segera mengeluarkan kembang api dan melepaskannya. Dalam sekejap, kembang api langsung meledak di langit di atas kepalanya. Setelah itu, dia terus mengejar Linlong. Karena pepohonan yang menjulang tinggi, dia tidak bisa mengaktifkan sayap di punggungnya untuk terus mengejar. Kalau tidak, dia pasti sudah menyusul Linlong. Selain pepohonan yang menjulang tinggi, medan di sini juga rumit. Tidak hanya itu, semakin dalam dia pergi, semakin kuat pula binatang buas yang dia temui. Meskipun situasi ini juga merupakan ancaman bagi Linlong, itu adalah tempat yang cocok baginya untuk melarikan diri dari kejaran pihak lain. Justru karena itulah Linlong memilih tempat ini. Dia tahu jika bukan karena tempat ini, mustahil baginya untuk melarikan diri dari kejaran orang-orang ini. Bang! Suara kembang api yang meledak di belakangnya membuat Linlong mengerutkan kening. Jika hanya ada satu orang yang mengejarnya, dia akan bisa melarikan diri dengan sekuat tenaga. Namun, jika ada orang lain yang mengelilinginya, akan sulit baginya untuk melarikan diri. Sepertinya dia harus bergegas menuju binatang yang lebih kuat. Kalau tidak, dia tidak akan bisa melepaskan diri dari orang di belakangnya. Dengan pemikiran itu, Linlong mengubah arahnya dan berlari ke kiri. Dengan kekuatan spiritualnya yang kuat, dia bisa merasakan bahwa ada binatang buas yang kuat tidak jauh dari arah ini. Luo Sengsuan, yang berada di belakangnya, tentu saja tidak mengetahui hal ini. Dia tidak tahu mengapa Linlong tiba-tiba mengubah arah. Namun, dia tidak khawatir karena dia sudah menyalakan kembang apinya. Miao Juneng, yang berada di belakangnya, akan bisa datang dan membantu tepat waktu. Ketika dua prajurit level lima menyerang pada saat yang sama, Linlong tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Yang mengejutkan Luo Sengsuan, kecepatan Linlong jelas melambat. Mungkinkah anak ini tidak dapat bertahan lebih lama lagi? Luo Sengsuan tidak bisa menahan senyum. Pada saat itu, dia menggunakan kecepatan tercepatnya, berharap bisa menghentikan Linlong secepat mungkin. Beberapa saat kemudian, senyuman di wajahnya semakin lebar, karena ia melihat ada binatang buas di hadapannya. Jika ada binatang buas yang menghentikan anak ini, dia tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika dia memiliki sayap. Luo Sengsuan berpikir sendiri. Hanya dalam beberapa napas, kecepatan Linlong tiba-tiba melambat. Luo Sengsuan mengira Linlong melambat karena dia khawatir dengan binatang buas itu, jadi dia secara alami mengambil kesempatan untuk menyerang Linlong dengan telapak tangannya. Apa yang tidak dia duga adalah pada saat kritis ini, tubuh Linlong bergerak ke samping dan dia langsung terpental ke kiri. Akibatnya, telapak tangan Luo Sengsuan menghantam binatang buas di depannya, kecuali sebagian yang mendarat di Linlong. Selanjutnya, Linlong langsung dikirim terbang. Namun, Luo Sengsuan tidak mengambil kesempatan untuk menyerang, karena binatang buas yang dia serang sudah bergegas ke arahnya. Direbis ini hanya memiliki kekuatan prajurit level 4, jadi Luo Sengsuan tidak khawatir. Namun, yang membuat ekspresinya berubah jelek adalah pada saat ini, dua direbis lagi bergegas keluar dari belakang direbis ini. Ini benar-benar di luar dugaan Luo Sengsuan. Dia awalnya mengira hanya akan ada satu. Dalam sekejap, dia dikelilingi oleh tiga binatang buas tersebut. Ketiga binatang buas level 4 ini secara alami bukan tandingannya. Inti masalahnya adalah mereka pasti akan menghalanginya untuk sementara waktu, memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Meskipun dia khawatir, dia merasa lega ketika dia mengira pihak lain telah terkena sebagian serangan telapak tangannya. Segera, dia menggunakan kekuatan terkuatnya untuk menyerang ketiga binatang buas itu. Ketiga binatang buas level 4 memang kuat, tapi masih ada kesenjangan besar antara mereka dan prajurit level 5. Hanya dalam waktu singkat, ketiga binatang buas itu dibunuh oleh Luo Sengsuan. Setelah membunuh tiga binatang buas, Luo Sengsuan secara alami mengejar ke arah pelarian Linlong. Setelah mengejar beberapa saat, dia melihat sosok Linlong. Nak, mari kita lihat kemana lagi kamu bisa melarikan diri. Luo Sengsuan meraung. Setelah belasan nafas, Luo Sengsuan mengejar Linlong ke tepi tebing. Ketika dia tiba, dia menemukan bahwa Linlong sebenarnya telah menghilang. Setelah berjalan ke tepi tebing dan melihat ke bawah, alis Luo Sengsuan menyatu erat karena dia tidak bisa melihat sosok Linlong. Anak itu mungkin bersembunyi di dekat sini, kan? Ini adalah pemikiran pertama yang muncul di benak Luo Sengsuan. Alasan kenapa dia berpikir demikian adalah karena tebingnya terlalu tinggi. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia tidak akan bisa terbang ke sisi lain tebing tanpa mengubah kigelapnya menjadi sayap. Dia merasa bahwa kekuatan Linlong paling banyak adalah prajurit tingkat menengah empat. Oleh karena itu, dia tentu saja tidak mengira Linlong bisa terbang ke sisi lain tebing. Jika itu masalahnya, dia hanya bisa bersembunyi di dekatnya. Saat ini, Miao Juneng juga menyusul. Tuan Luo, bagaimana kabarnya? Miao Juneng bertanya sambil mendarat di depan Luo Sengsuan. Aku tidak bisa melihat anak itu lagi. Dia seharusnya bersembunyi di dekat sini. Mari kita cari dengan hati-hati, Luo Sengsuan segera berkata. Baiklah, Miao Juneng mengangguk. Mereka berdua kemudian dengan hati-hati mencari di sekitar. Segera setelah itu, yang lain juga datang dan mereka berdua memerintahkan yang lain untuk menggeledah area tersebut. Namun, setelah menyibukkan diri hampir sepanjang hari, ekspresi mereka berubah menjadi jelek. Itu karena Linlong tidak terlihat. Tuan Luo, mungkinkah dia melarikan diri? Miao Juneng bertanya dengan tatapan ragu. Dia tidak bisa terbang. Bagaimana dia bisa lolos? Dia pasti ada di dekatnya. Luo Sengsuan mengertakan gigi. Dia benar-benar tidak percaya Linlong bisa lari kemanapun. Di bawah kegigihannya, kelompok itu terus mencari di sekitar. Setelah setengah hari, mereka sampai pada kesimpulan bahwa Linlong tidak ada di sekitarnya. Mereka akhirnya mengerti bahwa Linlong telah melarikan diri dari tempat ini. Ngu-nya, Tuan Luo, anak itu seharusnya ada di dekatnya, kata Luo Sengsuan dengan ekspresi pahit. Tuan Luo, menyerahlah. Saya akan menggunakan mantra untuk merasakan kehadirannya besok, kata wanita berkerudung itu dengan dingin. Mendengar kata-katanya, Luo Sengsuan hanya bisa menutup mulutnya tanpa daya. Nak, jangan biarkan aku menangkapmu. Kalau tidak, aku pasti akan menyiksamu sampai mati. Luo Sengsuan mengutup dalam hatinya. Faktanya, saat mereka mencari di sekitar tebing, Linlong sudah pergi. Linlong secara alami mengaktifkan pesawat di belakangnya untuk terbang melewati tebing. Karena penglihatannya terhalang, Luo Sengsuan tidak melihatnya terbang melewati tebing. Dia hanya mengira Linlong bersembunyi di dekatnya, itulah sebabnya dia melakukan kesalahan seperti itu. Ini karena Luo Sengsuan tidak mengetahui bahwa Linlong memiliki pesawat terbang. Kalau tidak, dia tidak akan memperhatikan sekitar tebing. Meskipun Linlong sekali lagi lolos dari kejaran orang-orang ini, dia tidak merasa senang. Ini karena pihak lain masih bisa merasakan lokasinya lagi. Kecuali dia bisa menemukan cara untuk membunuh orang yang merasakan lokasinya, situasi ini akan terus berlanjut. Namun, dengan kekuatannya saat ini, mustahil baginya untuk mencapai hal ini. Oleh karena itu, Linlong hanya bisa menaruh harapannya pada pembuatan boneka kayu kelas 5. Begitu dia lolos dari jarak yang cukup, dia segera mulai mempelajarinya. Tanpa disadari, satu malam lagi telah berlalu. Linlong masih belum berhasil melewati langkah itu, yang berarti dia masih harus menjadi buronan hari ini. Di dalam hutan tak jauh dari situ, perhatian sekelompok orang tertuju pada seorang wanita berpakaian hitam berkerudung hitam. Mata wanita itu tertutup rapat, dan ada empat batu giyok yang ditancapkan di tanah di depannya. Mereka membentuk susunan sihir rahasia kecil. Sinar matahari menyinari puncak pohon dan menyinari runeh susunan sihir rahasia, membuat segalanya terlihat agak aneh. Melihat wanita berkerudung itu, Luo Seng Suan diam-diam menghela nafas lega. Meskipun wanita berkerudung akan menghabiskan banyak energi setiap kali dia mengucapkan mantra, setelah istirahat malam, dia akan dapat memulihkan energi aslinya. Tidak lama kemudian, runeh dalam susunan sihir rahasia terkondensasi menjadi burung phoenix. Setelah itu, sama seperti sebelumnya, semua runeh langsung menghilang tanpa jejak. Luo Seng Suan dan yang lainnya segera memusatkan perhatian mereka pada wanita berpakaian hitam itu. Wanita berpakaian hitam membuka matanya dan berkata, saya sudah merasakan lokasi orang itu. Ngu-nya, maaf merepotkan Anda, kata Luo Seng Suan dengan nada meminta maaf. Wanita berpakaian hitam mengabaikannya dan berkata, ikutlah denganku. Segera, dia berjalan maju dengan langkah cepat. Luo Seng Suan dan yang lainnya buru-buru mengikuti di belakangnya. 1518. Hari ini adalah hari yang menegangkan bagi Linlong. Setelah mengeluarkan banyak usaha, dia akhirnya berhasil lolos dari kejaran orang-orang tersebut. Kali ini, dia tidak bertemu dengan seniman bela diri tingkat 5 manapun. Meskipun dia tidak menemukan satupun, dia bisa merasakan bahwa setidaknya ada dua prajurit tingkat 5. Luo Seng Suan dan yang lainnya secara alami mengalami depresi setelah membiarkan Linlong melarikan diri sekali lagi. Anak itu jelas-jelas terkena telapak tanganku kemarin. Biarpun dia tidak mati, setidaknya dia setengah mati. Kenapa dia masih berlari begitu cepat hari ini? Luo Seng Suan sangat tertekan. Dia dan Miao Juneng tidak bertemu Linlong hari ini. Itu adalah beberapa prajurit tingkat 4 yang bertemu Linlong. Namun, menurut prajurit tingkat 4, kecepatan Linlong masih sangat cepat, seolah-olah dia tidak terluka sama sekali. Oleh karena itu, dia tentu saja sangat bingung. Tuan Luo, itu pasti karena kekuatan telapak tanganmu tidak mengenainya, kata Miao Juneng. Bagaimana mungkin, kekuatan telapak tanganku benar-benar mengenai dia? Luo Seng Suan melihat telapak tangannya dan berkata, situasi itu masih tergambar jelas di benaknya. Bagaimana dia bisa salah mengingat? Melihat Luo Seng Suan begitu ngotot, Miao Juneng tidak berbicara lagi. Namun, ekspresi wajahnya dengan jelas menunjukkan bahwa dia tidak mempercayai Luo Seng Suan. Melihat ini, Luo Seng Suan menjadi semakin tertekan. Saya hanya bisa merepotkan Anda lagi, nyonya, kata Luo Seng Suan kepada wanita bertopeng di sebelahnya dengan canggung. Tuan Luo, jangan khawatir. Kalian juga telah bekerja keras, kata wanita bertopeng itu dengan ringan. Nyonya, jangan khawatir. Kami pasti akan menangkap anak itu besok. Luo Seng Suan mengepalkan tangannya dan berkata, Oke, wanita bertopeng itu mengangguk. Sedangkan yang lainnya, mereka tentu berharap bisa menangkap Linlong secepatnya karena hutan lebat penuh bahaya. Mereka bisa terluka kapan saja, dan jika kurang beruntung, mereka bahkan bisa mati. Setelah seharian mengejar, satu orang sudah meninggal dan dua orang luka berat. Malam berlalu dengan cepat. Saat matahari terbit, Luo Seng Suan dan yang lainnya mengelilingi wanita berbaju hitam itu dan mengawasinya terus merapal mantra. Tidak lama kemudian, tanda pada runik magic array di depannya mengembun menjadi burung phoenix lagi. Burung phoenix dengan cepat menghilang. Wanita berbaju hitam membiarkan batu giyok itu tergelincir dan berdiri. Lalu, dia berjalan langsung ke kanan. Luo Seng Suan dan yang lainnya buru-buru mengikuti di belakangnya. Setelah berlari beberapa saat, wanita berbaju hitam itu berhenti dan menunjuk ke depan. Itu di hutan lebat itu. Semuanya, jangan bergerak dulu. Biarkan aku dan Sir Miao melihat medannya dulu, kata Luo Seng Suan. Setelah itu, dia dan Miao Juneng mengaktifkan sayap di punggung mereka dan terbang ke udara. Setelah dua hari pengejaran, mereka secara alami tahu tindakan apa yang terbaik. Setelah mengamati beberapa saat di udara, keduanya langsung mengejar. Setelah itu, Luo Seng Suan segera terbang ke depan. Dia memilih untuk memblokir arah kemungkinan besar pihak lain akan melarikan diri terlebih dahulu. Miao Juneng, sebaliknya, memerintahkan yang lain untuk mengapit musuh dari semua sisi. Ini adalah cara terbaik untuk menangkap musuh. Miao Juneng tidak mengikuti salah satu tim ini. Sebaliknya, dia mengaktifkan sayapnya dan terbang di udara, memastikan bahwa dia bisa terbang segera setelah dia melihat target. Nak, sekarang aku sudah memasang jaring yang tidak bisa dihindari, mari kita lihat kemana kamu bisa lari sekarang. Luo Seng Suan yang memikirkan hal ini dengan cepat terbang ke tujuannya. Tempat ini juga merupakan tebing, dan medannya terbuka. Terbang di udara di sini, orang dapat melihat situasi sekitarnya secara sekilas. Setelah melarikan diri dari sini ke sisi lain, medannya jelas lebih rumit. Karena itu, Luo Seng Suan dan Miao Juneng menduga Linlong pasti akan melarikan diri dari sini. Luo Seng Suan terbang secepat yang dia bisa dan kemudian berhenti di udara. Saat ini, dia membuka matanya lebar-lebar untuk mengamati situasi di sekitarnya. Dia tidak percaya Linlong bisa melarikan diri ketika dia begitu fokus. Setelah belasan nafas, Luo Seng Suan menoleh ke kiri karena dia mendengar suara datang dari arah itu. Sebelum dia bisa melihat lebih dekat, dia melihat seseorang terbang dari arah itu dan terbang menuju tebing seberang. Siapa ini? Untuk sesaat, Luo Seng Suan tercengang. Kemarin, mereka masih belum mengetahui kalau Linlong punya pesawat. Oleh karena itu, dia tidak mengira orang yang terbang di udara adalah Linlong. Ketika dia melihat bahwa itu adalah Linlong, dia menyadari bahwa inilah orang yang ingin dia tangkap. Bagaimana anak ini bisa terbang? Luo Seng Suan terkejut. Tentu saja, ini bukan saat yang tepat untuk terkejut. Oleh karena itu, dia langsung mengejar Linlong. Segera, keduanya terbang ke puncak tebing seberang. Begitu mereka mencapai tebing seberang, Linlong segera mendarat di hutan lebat di bawah. Luo Seng Suan juga dengan cepat mendarat. Meski hanya sesaat, dia akhirnya melihat alasan kenapa Linlong bisa terbang di udara. Linlong punya pesawat terbang. Dari mana anak ini mendapatkan pesawat? Luo Seng Suan terkejut dan terus mengejar. Memikirkan sesuatu, dia dengan cepat menyalakan kembang api di tubuhnya dan terus mengejar. Setelah mereka berdua saling berkejaran beberapa saat, tebing lain muncul di depan mereka. Linlong sekali lagi menyalakan pesawat dan terbang. Luo Seng Suan, yang berada di belakangnya, tentu saja melakukan hal yang sama. Begitu dia melintasi tebing, Linlong terjun ke hutan lebat lagi. Ada alasan mengapa dia memilih tempat ini. Itu karena prajurit level 5 lainnya di sisi lain tidak mengharapkan dia memiliki pesawat terbang dan tidak berpikir bahwa dia akan terbang ke tebing seberang. Tentu saja, seniman bela diri level 5 yang mengikutinya juga bisa memicu kembang api sebagai peringatan. Namun, pihak lain hanya akan membawa paling banyak satu. Dengan kata lain, seniman bela diri level 5 lainnya hanya akan mengikutinya ke sisi lain dari tebing pertama dan tidak akan pernah mengikutinya ke tebing kedua. Dalam hal ini, dia tidak perlu menghadapi pengepungan dua prajurit tingkat 5. Inilah mengapa dia memilih medan seperti itu. Benar saja, Miao Juneng tidak terus bergegas menuju tebing kedua setelah melewati tebing pertama. Dia mengira Linlong dan Luo Sengsuan akan berada di antara dua tebing tersebut, jadi setelah melintasi tebing pertama, dia mencari di antara kedua tebing tersebut. Orang lain yang menyusul juga melakukan hal yang sama. Dengan cara ini, angan-angan Linlong menjadi kenyataan. Dia hanya harus menghadapi satu prajurit level 5. Luo Sengsuan dengan cepat menyadari hal ini juga. Namun, dia tidak khawatir. Paling-paling, dia akan kehilangan Linlong. Tidak ada hal lain yang akan terjadi. Besok, dia akan membiarkan wanita berbaju hitam itu membaca mantra dan terus mengejar Linlong. Karena dia tidak khawatir, dia secara alami mencoba yang terbaik untuk mengejar ke depan. Setelah seperempat jam, dia sangat gembira melihat kecepatan Linlong jelas menurun. Nak, aku tidak percaya ada binatang buas yang akan membantumu kali ini. Luo Sengsuan, yang mengira Linlong lelah, berpikir dalam hatinya. Dia hanya mengira Linlong beruntung. Dia tidak menyangka itu adalah niat Linlong. Sesaat kemudian, Linlong tiba-tiba berhenti. Yang membuat Luo Sengsuan bahagia adalah tidak ada lagi binatang buas di sekitar mereka. Luo Sengsuan, yang mengira Linlong lelah dan tidak dapat melanjutkan, tidak bisa menahan tawa. Nak, teruslah berlari. Kenapa kamu berhenti? Sederhana saja. Disinilah tulang-tulangmu akan dikuburkan. Linlong tersenyum tipis. Di mana tulang-tulangku akan dikuburkan? Luo Sengsuan tidak bisa menahan tawa. Nak, kamu benar-benar tahu cara bercanda. Linlong hanyalah seorang prajurit tingkat 4. Oleh karena itu, dia tidak mengira Linlong memiliki kemampuan untuk membunuhnya. Ini bukan lelucon, kata Linlong serius. Ini bukan lelucon. Cek-cek, kalau begitu aku ingin melihat bagaimana prajurit level 4 sepertimu bisa membunuh prajurit level 5 sepertiku, kata Luo Sengsuan dingin. Apakah begitu? Linlong tersenyum tipis. Kemudian, dia menggerakkan tangannya dan sesosok kayu tiba-tiba muncul di sampingnya. Ini adalah sosok kayu tingkat 5 yang dibuat Linlong tadi malam. Karena itulah dia berani bertarung langsung dengan prajurit level 5 di depannya. Kalau tidak, dia pasti sudah melarikan diri sejak lama. Melihat Linlong telah mengeluarkan patung kayu, Luo Sengsuan terkejut. Ini adalah patung kayu Rune. Setelah jeda sebentar, dia mengejek, apakah menurutmu sosok kayumu bisa mengalahkan prajurit level 5 sepertiku? Dia secara alami sangat jelas tentang kekuatan figur kayu Rune di dunia ini. Dia tahu bahwa sekte kuat yang memiliki figur kayu Rune memiliki figur kayu yang paling banyak setara dengan prajurit level 4. Mereka tidak akan menandingi prajurit level 5 seperti dia. Itu sebabnya dia mengejek Linlong seperti itu. Tentu saja, Linlong tersenyum lagi. Kemudian, tanpa ada gerakan yang terlihat darinya, sosok kayu di sampingnya tiba-tiba melompat dan meninju Luo Sengsuan. Luo Sengsuan mengerutkan kening dan segera menghadapinya dengan telapak tangannya. Bang! Kekuatan itu menghantam dan menghasilkan suara yang teredam. Lalu, Luo Sengsuan segera mundur. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa begitu kuat? Luo Sengsuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Dia hanya mengira sosok kayu di depannya itu lemah. Dia tidak menyangka makhluk itu lebih kuat darinya. Luo Sengsuan hanyalah seorang prajurit tingkat 5. Sosok kayu yang diciptakan Linlong jelas lebih kuat darinya. Begitu dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres, pikiran pertama Luo Sengsuan adalah melarikan diri. Lagipula, selain patung kayu itu, masih ada Linlong. Jika dia terus bertarung, dia tidak punya peluang untuk menang. Namun, bagaimana Linlong bisa memberi Luo Sengsuan kesempatan untuk melarikan diri? Saat pemikiran ini muncul di benak Luo Sengsuan, sosok kayu itu sudah berselisih lagi dengannya. Kekuatan tinju yang kuat membuat Luo Sengsuan tidak berani mengaktifkan sayap di belakangnya. Dia hanya bisa menghunus pedang rune dan bertarung dengan sosok kayu Linlong. Bang! Kekuatan itu menyerang lagi dan Luo Sengsuan tidak bisa menahan diri untuk mundur. Kekuatan lawan terlalu kuat dan kepalanya malah berdengung. Sebelum dia bisa mengatur napas, sesosok tubuh bergoyang di depannya lagi. Itu jelas sosok kayu yang melayangkan pukulan lagi. Apalagi yang bisa dilakukan Luo Sengsuan. Dia hanya bisa mengacungkan pedang rune untuk memblokirnya. Bang! 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 Sosok kayu itu melanjutkan dengan tiga pukulan berturut-turut. Setiap pukulan tampaknya lebih kuat dari pukulan sebelumnya. Setelah pukulan ketiga, Luo Sengsuan langsung jatuh ke pantatnya dan mengeluarkan seteguk darah. Jelas sekali dia terluka para akibat serangan lawan. Sesaat kemudian, sosok itu bergoyang lagi. Namun, kali ini, bukan sosok kayu itu melainkan Linlong yang memegang pedang rune. Ujung pedang rune Linlong diarahkan ke tenggorokan Luo Sengsuan, menyebabkan wajah Luo Sengsuan menjadi pucat. 1519 Katakan padaku, berapa banyak dari kalian yang ada di sini, dan berapa banyak ahli bela diri tingkat 5 dan 4 yang ada. Linlong bertanya dengan dingin. Bagaimana aku bisa memberitahumu? Luo Sengsuan mengertakan gigi. Dia tidak mau mengaku kalah. Jika bukan karena penebang kayu rune yang kuat, bagaimana dia bisa kalah? Begitukah? Maka itu bukan terserah kamu. Linlong tersenyum tenang dan segera memasang segel di tubuh Luo Sengsuan. Setelah segelnya diaktifkan, Luo Sengsuan segera berguling-guling di tanah kesakitan. Setelah beberapa saat, dia memohon belas kasihan, lepaskan aku. Aku akan memberitahumu, aku akan memberitahumu. Melihat ini, Linlong melepas segel di tubuh Luo Sengsuan. Saat ini, Luo Sengsuan tidak berani berbohong. Dia duduk dan berkata dengan muram, kami memiliki total 2 ahli bela diri tingkat 5. Ini berarti ada ahli bela diri tingkat 5 selain saya, 8 ahli bela diri tingkat 4, dan sisanya adalah ahli bela diri tingkat 3. Lalu, apakah ada orang dari keluargamu? Linlong bertanya. Ya, dia adalah seorang wanita parubaya. Dia bertopeng dan berpakaian hitam. Dia adalah kakak perempuan dari istri Adipati, kata Luo Sengsuan. Seberapa kuat dia, dan bagaimana dia menemukanku? Linlong bertanya lagi. Dia tidak kuat, dia hanya berada di puncak ahli bela diri tingkat 3. Dia menemukanmu dengan mengaktifkan susunan rahasia kecil. Mengenai prinsip dibaliknya, aku tidak tahu, kata Luo Sengsuan. Apakah begitu? Linlong mengangguk. Dia memiliki gambaran kasar tentang apa yang sedang terjadi. Jelas sekali bahwa pihak lain telah merasakan lokasinya melalui formasi sihir Rise. Metode ini sepertinya menghabiskan banyak kehendak ilahi, jadi dia hanya bisa mengaktifkannya sekali sehari, tambah Luo Sengsuan. Linlong sudah menebaknya, dan setelah mendengar penjelasan Luo Sengsuan, dia mengerti. Adik laki-laki, bisakah kamu memberitahuku siapa dirimu, dan bagaimana kamu mendapatkan Rune Wutman dengan kekuatan ahli bela diri level 5? Luo Sengsuan tahu bahwa Linlong tidak akan melepaskannya, jadi dia menanyakan pertanyaan ini. Sebelum dia meninggal, dia harus menyelesaikan masalah ini. Ceritanya panjang, jadi aku tidak akan memberitahumu, kata Linlong dengan tenang. Mendengar kata-kata Linlong, wajah Luo Sengsuan bergerak-gerak. Kemudian, Linlong menanyakan beberapa pertanyaan lain, dan Luo Sengsuan menjawab dengan jujur. Setelah mendapatkan apa yang ingin dia ketahui, Linlong membunuh Luo Sengsuan. Pihak lainnya adalah artis bela diri tingkat 5. Dia tidak akan membiarkan harimau itu kembali ke gunung. Tepat setelah Luo Sengsuan terbunuh, keributan datang dari tempat yang tidak terlalu jauh. Yang jelas, setelah menyadari ada sesuatu yang tidak beres, yang lain juga datang. Setelah bergerak maju sedikit, Linlong melihat sekelompok orang merabar-rabar ke arahnya. Ketika dia melihat ke langit lagi, dia melihat seorang seniman bela diri terbang di udara. Jelas sekali bahwa seniman bela diri ini adalah seniman bela diri level 5 lainnya. Sambil berpikir, Linlong membanting telapak tangannya ke pohon besar di sampingnya. Pohon itu langsung dibela olehnya hingga mengeluarkan suara yang nyaring. Di sana. Mendengar suara tersebut, orang-orang tersebut langsung bergegas menuju ke arah suara tersebut. Pesawat tempur peringkat 5 yang terbang di langit adalah yang pertama memimpin. Linlong tidak segera melarikan diri. Sebaliknya, dia menunggu seniman bela diri level 5 terbang di atas kepalanya dan melihatnya sebelum dia berbalik dan melarikan diri. Saat ini, dia sudah menyingkirkan boneka kayu itu. Orang yang terbang di langit adalah Miao Juneng. Ketika dia melihat Linlong, dia langsung meraung, nak, mari kita lihat kemana kamu bisa melarikan diri. Hutan di sini terlalu lebat. Tidak nyaman mengejar dari langit. Oleh karena itu, dia langsung turun dari langit dan mengejar Linlong. Meskipun dia tidak melihat Luo Seng Suan, dia tidak berpikir Luo Seng Suan akan mengalami kecelakaan apapun. Dia pasti secara tidak sengaja kehilangan jejak pihak lain. Oleh karena itu, dia tidak melakukan tindakan pencegahan apapun dan mengejar Linlong dengan sekuat tenaga. Jika dia tahu Luo Seng Suan sudah mati di tangan Linlong, dia tidak akan berani mengejarnya. Melihat pihak lain mengejarnya, Linlong meningkatkan kecepatannya hingga batasnya. Alasan kenapa dia melakukan ini adalah untuk meningkatkan jarak antara dia dan yang lain. Dengan cara ini, ketika dia berhadapan dengan seniman bela diri level 5, yang lain tidak akan bisa membantunya. Meskipun dia memiliki boneka kayu level 5, jika orang lain mengelilinginya, itu akan sangat berbahaya. Lagi pula, ada banyak seniman bela diri level 4. Linlong hanya berhenti ketika dia memiliki jarak yang cukup di antara mereka. Melihat Linlong telah berhenti, Miao Juneng mau tidak mau berkata, Nak, mari kita lihat apakah kamu masih bisa lari. Dia hanya mengira Linlong lelah berlari. Dia tidak menyangka Linlong melakukan ini dengan sengaja. Tentu saja, saya tidak perlu lari. Linlong tersenyum dengan tenang. Setelah berkata begitu, dia langsung melepaskan boneka kayunya. Ini, boneka kayu rahasia. Melihat boneka kayu yang tiba-tiba dilepaskan Linlong, Miao Juneng merasa sedikit terkejut. Dia secara alami tahu tentang boneka kayu rahasia. Oleh karena itu, dia dapat mengetahui bahwa boneka kayu di depannya adalah boneka kayu rahasia. Benar, matamu bagus. Linlong tersenyum. Jadi bagaimana jika itu adalah boneka kayu rahasia? Itu hanya perlawanan yang keras kepala. Miao Juneng berkata dengan dingin. Seperti Luo Seng Suan, dia juga mengetahui kekuatan boneka kayu rahasia dunia ini. Oleh karena itu, menurutnya, boneka kayu Linlong bukanlah tandingannya. Begitukah? Kalau begitu kamu bisa mencobanya. Setelah mengatakan itu, Linlong menggerakkan tangannya, dan boneka kayu yang semula berdiri dengan tenang segera bergegas menuju Miao Juneng. Setelah mendekati Miao Juneng, boneka kayu rahasia tiba-tiba melancarkan pukulan. Saat ini, Miao Juneng yang awalnya tidak menganggap serius boneka kayu Linlong, langsung terkejut. Pasalnya, ia menyadari bahwa kekuatan pukulan boneka kayu tersebut tidak bisa dianggap remeh sama sekali. Dia buru-buru menghadapinya dengan telapak tangan. Bang! Kekuatan serangannya mendarat, dan Miao Juneng secara mengesankan terpaksa mundur selusin langkah. Bagaimana boneka kayu rahasiamu bisa sekuat itu? Miao Juneng tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Saat dia berteriak kaget, boneka kayu itu menyerang lagi dengan ganas. Linlong tidak memberi Miao Juneng waktu untuk mengatur nafas. Melihat boneka kayu itu menyerang lagi, Miao Juneng hanya bisa menghadapinya dengan telapak tangan lagi. Bang! Kekuatan serangannya mendarat lagi, dan Miao Juneng sekali lagi dipaksa mundur. Kali ini, dia hampir jatuh ke tanah. Di tengah semua ini, dia mengeluarkan pedang rune di tubuhnya, dan ketika tinju boneka kayu itu datang lagi, dia menebas dengan pedangnya. Segera setelah pedang itu ditebas, energi pedang yang menyerang secara mengesankan ditutupi oleh api kuning samar. Terbukti, dia telah menggunakan sejenis teknik pedang. Meski begitu, dia masih bukan tandingan boneka kayu Linlong, dan mau tak mau dia terpaksa mundur. Namun, karena dia telah menggunakan teknik pedang, dia tidak lagi bingung seperti sebelumnya. Namun, dia tahu bahwa dia tidak punya peluang untuk menang sama sekali, karena boneka kayu rahasia di hadapannya terlalu kuat. Karena itu masalahnya, dia hanya bisa melakukannya. Setelah menahan serangan lain dari boneka kayu itu, sebuah pikiran melintas di benak Miao Juneng. Pada saat berikutnya, ketika tinju boneka kayu itu datang lagi, sosok Ouyang Ming tiba-tiba muncul, dan anehnya dia menghindari serangan boneka kayu itu. Lalu, dia langsung menyerang Linlong dengan pedangnya. Rencananya adalah menangkap pemimpinnya terlebih dahulu. Menurutnya, selama dia membunuh Linlong, boneka kayu yang tidak lagi berada di bawah kendali Linlong tentu saja bukan ancaman. Saat ini, dia meraung dengan marah, matilah, nak. Di saat yang sama, energi pedang yang sangat tajam juga menebas Linlong. Ini adalah serangan terkuat dari ahli bela diri tingkat 5, dan Miao Juneng tidak mengira Linlong bisa menghindarinya. Melihat serangan pedang pihak lain, Linlong segera menghadapinya dengan pedangnya. Saat ini, dia langsung menggunakan teknik es bulan dingin. Dalam sekejap, bulan yang dingin langsung bertemu dengan pihak lain. Teknik es bulan dingin. Bagaimana anak ini mengetahui teknik es bulan dingin? Miao Juneng berseru dalam hatinya. Sebagai ahli bela diri tingkat 5 dari kediaman kerajaan Sijing, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui teknik es bulan dingin? Namun, meskipun pihak lain memiliki teknik es bulan dingin, dia tidak takut, karena dia adalah ahli bela diri tingkat 5. Bang! Saat dia berseru kaget, kekuatan energi menghantamnya, dan kemudian, Linlong langsung terlempar. Pada saat ini, serangan runik wooden puppet juga datang. Ini adalah boneka kayu tingkat 5, jadi reaksinya tentu saja tidak lambat. Di tengah kekacauan itu, Miao Juneng mengelak. Meski berhasil menghindari serangan tersebut, tinju boneka kayu tersebut masih mendarat di kaki kanannya, dan ia terlempar. Serangan ini tentu saja melukainya, tapi menurutnya, itu sepadan. Ini karena serangan pedangnya cukup untuk membunuh Linlong, dan tujuannya untuk menangkap pemimpinnya jelas tercapai. Namun, dia tidak menyangka bahwa di saat berikutnya, Linlong, yang terlempar karena serangan pedangnya, akan benar-benar berdiri lagi. Bagaimana ini mungkin? Miao Juneng mau tidak mau melebarkan matanya. Dia tahu betul betapa kuatnya serangan pedangnya. Dapat dikatakan bahwa bahkan ahli tingkat 5 pun akan sangat menderita jika mereka tidak berhati-hati. Siapa sangka Linlong bisa berdiri kembali? Yang terpenting, sepertinya dia hanya mengalami cedera ringan. Bagaimana kabarmu hanya terluka ringan? Miao Juneng berteriak tidak percaya. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Linlong memiliki teknik tubuh? Jawaban untuk Miao Juneng tentu saja merupakan pukulan lain dari boneka kayu rahasia. Sebelumnya, Miao Juneng masih bisa melawan boneka kayu rahasia, tapi sekarang dia terluka, dia bukan tandingan boneka kayu itu. Setelah beberapa gerakan, dia langsung dipukul hingga jatuh ke tanah. Linlong, yang yakin akan kemenangan, tidak langsung terburu-buru. Sebaliknya, dia mengeluarkan pil penyembuhan kelas atas dan menelannya. Sejujurnya, serangan runik wooden puppet tadi benar-benar di luar dugaannya. Untungnya, dia memiliki teknik tubuh dan reaksinya cukup cepat, sehingga dia tidak memberikan kesempatan pada boneka kayu rahasia untuk menyerang. Bocah, siapa sebenarnya kamu? Bagaimana kamu tahu teknik es bulan dingin? Bagaimana kamu bisa mempunyai boneka kayu sekuat itu? Bagaimana kamu bisa menahan seranganku? Miao Juneng, yang sedang duduk di tanah, menanyakan serangkaian pertanyaan. Dia benar-benar tidak mengerti, dia juga sangat akrab dengan vaksi di kota kekaisaran, dan dia tahu bahwa tidak ada orang seperti itu di kota kekaisaran. Ini, aku tidak perlu memberitahumu, kata Linlong dengan tenang. Begitu dia selesai berbicara, boneka kayu rahasia langsung menghantamkan tinjunya ke arah lawannya. Setelah mengerang teredam, ahli bela diri tingkat 5 ke 2 menghembuskan nafas terakhirnya. Selanjutnya, tiba waktunya untuk berurusan dengan orang-orang yang tersisa. Linlong berpikir dalam hati. Saat ini, pihak lain hanya memiliki 8 ahli bela diri tingkat 4. Oleh karena itu, dia tidak khawatir sama sekali. Setelah mengambil spesestone milik pihak lain, Linlong segera berjalan kembali ke arahnya. Tidak lama kemudian, dia melihat sekelompok orang berlari ke arahnya. Linlong tidak langsung naik. Sebaliknya, dia dengan hati-hati mengamati dari samping. Karena pihak lain tidak memiliki ahli bela diri tingkat 5, dia tidak perlu khawatir seperti sebelumnya. Setelah melakukan beberapa penyelidikan, dia mengkonfirmasi informasi yang dia peroleh dari ahli bela diri tingkat 5. Pihak lain hanya memiliki 8 ahli bela diri tingkat 4, dan sisanya adalah ahli bela diri tingkat 3. Setelah itu, pandangannya beralih ke wanita bertopeng hitam. Linlong melihat bahwa pakaian hitam yang dia kenakan memiliki garis-garis aneh. Kelihatannya sangat aneh. Orang ini pasti dari keluarga Mo, pikir Linlong dalam hati. Setelah memastikan bahwa pihak lain benar-benar orang-orang ini dan tidak ada pembantu lain, Linlong segera berdiri dari balik pohon besar. Ketika mereka melihat seseorang tiba-tiba muncul di hadapan mereka, mereka semua terkejut dan segera berhenti. Mereka belum pernah melihat Linlong sebelumnya, tetapi saat ini, mereka dapat memastikan bahwa Linlong adalah orang yang mereka cari. Setelah dia, seseorang berteriak. Sesaat kemudian, mereka berlima langsung mengejar Linlong. Meskipun mereka tidak melihat Luo Sengsuan dan Miao Juneng, mereka merasa Luo Sengsuan dan Miao Juneng pasti kehilangan orang di depan mereka. Makanya, mereka tidak khawatir sama sekali dan langsung bergegas maju. Alasan mengapa mereka begitu nyaman adalah karena Luo Sengsuan dan Miao Juneng adalah ahli bela diri tingkat 5. Dalam hati mereka, kekuatan seorang ahli bela diri tingkat 5 setara dengan dewa. Hanya wanita bertopeng berpakaian hitam yang sedikit mengerutkan alisnya. Namun, dia tidak mengatakan apapun. Melihat kelima orang itu mengejarnya, Linlong berbalik dan melarikan diri. Meskipun ada boneka kayu tingkat 5, pihak lain masih memiliki delapan ahli bela diri tingkat 4. Jika dia tidak mengalahkan mereka satu per satu, tidak akan mudah melawan mereka. Melihat Linlong melarikan diri, orang-orang ini sama sekali tidak peduli dengan Linlong. Oleh karena itu, mereka mati-matian mengejarnya. Setelah melarikan diri beberapa saat dan menjaga jarak yang cukup di antara mereka, Linlong akhirnya berhenti. Begitu dia berhenti, dia melepaskan Runic Wooden Man. Ini, boneka kayu rune. Mereka yang berpengetahuan langsung terkejut. Namun, bahkan Luo Sengsuan dan Miao Juneng tidak peduli dengan boneka kayu rune, apalagi mereka. Ini jelas karena sekte kayu teratas, sekte kayu kuno, dan sekte lainnya terlalu lemah. Meskipun mereka tidak mempedulikan Linlong dan boneka kayu, mereka tetap mengepung Linlong dan boneka kayu sebagai tindakan pencegahan. Luo Hou, kamu duluan. Salah satu dari lima orang berkata. Mereka tidak mengetahui latar belakang Linlong, jadi tentu saja mereka ingin mengujinya terlebih dahulu. Orang bernama Luo Hou segera berdiri dan berkata kepada Linlong dengan bangga, Nak, apakah kamu ingin bertukar beberapa pukulan denganku, atau kamu ingin bertukar beberapa pukulan dengan bawahanmu, boneka kayu? Boneka kayu, biarku beritahu, dia akan mengambil nyawamu dengan satu pukulan, kata Linlong acuh-ta'acuh. Ambil nyawaku dengan satu pukulan. Mendengar kata-kata Linlong, Luo Hou langsung tertawa. Empat orang lainnya juga memegangi perut mereka dan tertawa. Saat mereka tertawa, boneka kayu rune itu menghantam dengan tinjunya. Meskipun dia tidak peduli dengan boneka kayu rune, Luo Hou tidak berani gegabuh. Dia berhenti tertawa dan buru-buru menghadapi serangan itu dengan telapak tangannya. Bang! Kekuatan itu menghantam, dan seseorang terlempar seperti layang-layang dengan tali putus. Dia memuntahkan darah di udara dan menghancurkan pohon besar di belakangnya menjadi dua. Melihat pemandangan ini, empat orang lainnya melebarkan mata karena terkejut. Orang yang dikirim terbang dan jelas mati tidak lain adalah Luo Hou. Boneka kayu rune ini sangat kuat. Pikiran ini terlintas di benak keempat orang itu. Saat ini, mereka tidak berani gegabuh. Semuanya, ayo serang bersama. Saat kata-kata ini diucapkan, empat orang yang tersisa melepaskan energi mereka dan menyerang boneka kayu linlong. Dalam sekejap, empat kekuatan menyerang boneka kayu rune secara bersamaan. 1520 Mereka mengira mereka berempat akan mampu membunuh boneka kayu itu jika menyerang bersama-sama, namun mereka salah. Setelah kekuatan Ki menyerang, hanya empat suara, peng-peng-peng-peng, yang terdengar, dan keempatnya secara mengejutkan terpaksa mundur. Meskipun mereka adalah prajurit tingkat empat, mereka masih jauh dari boneka kayu tingkat lima. Itu adalah boneka kayu rune tingkat lima. Mereka semua berseru saat melihat kekuatan boneka kayu itu. Setelah memastikan hal ini, mereka tidak lagi berniat melawan boneka kayu tersebut. Orang yang paling jauh berbalik dan berlari. Dua di antaranya pun berbalik dan berlari setelah tertegun sejenak. Orang yang paling dekat dengan boneka kayu itu melakukan hal berbeda. Dia menyerang linlong dengan pedangnya, mencoba menangkap pemimpinnya terlebih dahulu seperti yang dilakukan Miao Juneng. Yang membuatnya bahagia adalah di saat kritis ini, runik woodenman justru mengabaikannya dan mengejar tiga lainnya. Adapun linlong, ketika melihat serangan pedang lawannya, dia langsung membalas dengan serangan pedang. Lawannya tidak lemah, jadi dia segera menggunakan teknik es bulan dingin. Dalam sekejap, aura pedang yang menyerupai bulan dingin terpotong. Bang! Kekuatan itu menghantam, dan orang di depannya langsung dikirim terbang oleh linlong. Teknik es bulan dingin, bagaimana kamu mengetahui teknik es bulan dingin? Teriakan terkejut orang itu datang dari udara. Saat mendarat, linlong yang seperti belatung yang menempel di tulang, sudah berada di depannya. Pedang rune yang bersinar sudah diarahkan ke tenggorokannya. Orang berwajah pucat itu buru-buru memohon ampun. Saudaraku, tolong lepaskan aku, aku juga. Siapa yang tahu sebelum dia bisa menyelesaikannya, aura pedang linlong telah menebas tenggorokannya. Saat ini, dua dari tiga orang yang melarikan diri telah dibunuh oleh boneka kayu tersebut. Orang yang berlari paling cepat jelas sangat ketakutan hingga kakinya berubah menjadi jeli. Ketika linlong menyusulnya dan berdiri di depannya, dia langsung berlutut di tanah dengan bunyi, gedebuk. Di depannya ada linlong, dan di belakangnya ada boneka kayu tingkat lima. Dia tahu bahwa dia tidak dapat melarikan diri meskipun dia memiliki sayap. Adik, tolong izinkan, dia juga memohon belas kasihan. Demikian pula, sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, boneka kayu itu telah meninju kepalanya. Lima prajurit tingkat empat tewas begitu saja. Kemudian, linlong kembali melalui jalan asalnya. Tidak lama kemudian, dia melihat wanita bertopeng, tiga seniman bela diri tingkat empat yang tersisa, dan seniman bela diri tingkat tiga lainnya. Ketika wanita bertopeng dan yang lainnya melihat lima orang yang mengejar linlong tidak muncul bersamanya, bagaimana mungkin mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi? Nak, bagaimana kabarnya? Seseorang mau tidak mau bertanya. Apa lagi yang bisa terjadi? Tentu saja, aku membunuhnya, kata linlong dengan tenang. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan seperti itu? Orang-orang itu mau tidak mau bertanya. Mereka merasa hal itu sangat mungkin terjadi, tetapi mereka tidak mau mempercayainya. Linlong tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia melepaskan manusia kayu level lima. Itu adalah penebang kayu rune. Ketika mereka melihat linlong memanggil manusia kayu level lima, mereka yang mengenalinya sebagai manusia kayu rahasia tentu saja tercengang. Beberapa dari kalian, pergi. Salah satu dari tiga seniman bela diri tingkat empat melihat ke beberapa seniman bela diri tingkat tiga di sampingnya dan berkata. Selanjutnya, para ahli bela diri level tiga ini segera bergegas menuju linlong. Begitu mereka mendekati linlong, mereka segera memiliki energi di tubuh mereka dan menyerang linlong. Linlong tidak bergerak. Sebaliknya, dia memerintahkan penebang kayu rahasia di sampingnya untuk menyerang. Runic Wooden Man tampaknya hanya melambaikan telapak tangannya dengan lembut, namun para seniman bela diri level tiga ini langsung dikirim terbang dengan telapak tangannya. Kesenjangan di antara mereka terlalu besar. Bagaimana seniman bela diri level tiga ini bisa menandingi Runic Wooden Man? Mungkinkah Runic Wooden Man ini memiliki kekuatan seniman bela diri level lima? Melihat pemandangan ini, orang-orang yang tersisa terkejut. Lagi pula, jika ia tidak memiliki kekuatan seperti itu, bagaimana ia bisa dengan mudah membunuh seniman bela diri level tiga ini? Seniman bela diri level empat yang telah berbicara sebelumnya melihat kedua seniman bela diri level empat lainnya dan berkata, sepertinya hanya kita bertiga yang bisa menyerang bersama. Kedua seniman bela diri level empat itu mengangguk dengan sungguh-sungguh. Saat berikutnya, mereka bertiga berteriak keras dan menyerang Linlong. Mereka hanya menduga bahwa manusia kayu Linlong memiliki kekuatan seniman bela diri level lima. Jika tidak, mereka akan segera berbalik dan melarikan diri. Mereka tidak akan mempunyai keberanian untuk melawan. Pada saat yang sama, mereka bertiga menebas Runic Wooden Man. Adapun Runic Wooden Man, langsung merespons dengan pukulan. Ketiga seniman bela diri ini secara alami jauh lebih kuat daripada seniman bela diri level tiga sebelumnya, tapi bagaimana mereka bisa menandingi Runic Wooden Man? Ketika kekuatan serangan mendarat, mereka semua terpaksa mundur. Salah satunya bahkan kehilangan keseimbangan dan langsung terjatuh ke tanah. Sebelum mereka bisa menstabilkan diri, Runic Wooden Man melayangkan pukulan lagi ke arah mereka. Bang, bang, bang. Setelah beberapa pukulan, orang-orang ini langsung dijatuhkan ke tanah oleh Runic Wooden Man. Melihat adegan ini, seniman bela diri level tiga yang tersisa tanpa sadar mundur beberapa langkah. Jika bahkan seorang seniman bela diri level empat tidak bisa mengalahkan manusia kayu rahasia, para seniman bela diri level tiga ini bahkan tidak akan mampu mengisi celah di antara giginya. Satu-satunya yang tidak mundur adalah wanita bertopeng. Luo Seng Suan dan Miao Juneng, dua tuan, juga mati di tanganmu. Wanita bertopeng itu bertanya dengan dingin. Benar, kata Lin Long dengan tenang. Sepertinya aku terlalu meremehkanmu, kata wanita bertopeng itu. Kamu berasal dari keluargamu, Lin Long bertanya. Itu benar, wanita bertopeng itu mengangguk. Pada saat itulah wanita bertopeng itu tiba-tiba menggumamkan istilah rune yang aneh. Dalam sekejap, Lin Long merasakan sakit yang luar biasa di lengannya. Rasa sakit seperti ini bahkan menjalar ke kepalanya, membuatnya sakit kepala hebat. Rasa sakit seperti ini sebenarnya mirip dengan efek samping dari mengonsumsi pil energi level tiga dan kristal ular merah. Hal ini menyebabkan Lin Long langsung berbaring di tanah dan berguling-guling. Bunuh dia, kata wanita bertopeng itu dengan dingin. Mendengar kata-katanya, beberapa seniman bela diri level tiga di belakangnya segera bergegas menuju Lin Long. Ini adalah kesempatan terbaik untuk membunuh Lin Long. Setelah Lin Long terbunuh, Runic Wooden Man miliknya tidak akan berguna dan mereka akan bisa lolos dari bencana ini. Oleh karena itu, pada saat ini, bagaimana mungkin mereka tidak bergegas menuju Lin Long dengan sekuat tenaga. Bang, 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 bang. Setelah beberapa suara teredam, beberapa seniman bela diri langsung dikirim terbang oleh Runic Wooden Man. Namun, mereka masih merindukan satu orang. Orang ini bergegas ke depan Lin Long pada saat genting ini. Nak, pergilah ke neraka. Orang itu meraung dengan marah. Saat dia berbicara, pedang rune di tangannya dengan kejam menusuk ke arah dada Lin Long. Meskipun Lin Long berhasil membalikan tubuhnya pada saat kritis itu, pedang rune masih menembus dada kanannya. Nak, kamu sudah selesai. Situasi ini membuat orang tersebut sangat bahagia. Saat dia hendak memutar pedang rune yang ditusupkan ke dada Lin Long lagi, sebuah tinju besar telah menghantam kepalanya, menyebabkannya meledak. Orang yang bergegas menyelamatkan Lin Long tentu saja adalah manusia kayu raksasa. Dan sebelum Runic Wooden Man bisa membunuh orang ini, wanita bertopeng itu sudah berbalik dan berlari menjauh. Kecepatannya sangat cepat, dan sepertinya dia sebanding dengan Luo Seng Suan dan seniman bela diri level 5 lainnya. Karena itu, sosoknya dengan cepat menghilang ke dalam hutan lebat di depan. Pria kayu rahasia tidak mengejarnya. Ia berdiri di sisi Lin Long. Setelah setengah waktu dupa, Lin Long akhirnya menarik nafas. Mengapa ini terjadi ketika pihak lain menggumamkan istilah rune? Mungkinkah itu ada hubungannya dengan kutukan rune di lengannya? Ekspresi Lin Long jelek saat dia melihat kutukan rune di lengannya. Mengetahui bahwa satu-satunya cara untuk mendapatkan jawabannya adalah dengan mengejar pihak lain dan menangkapnya, Lin Long menelan pil penyembuhan kelas atas dan segera mengejar. Meski ditusup di bagian dada, lukanya tidak serius karena teknik tubuhnya. Lin Long langsung mengaktifkan pesawat di belakangnya. Setelah setengah jam pengejaran, dia akhirnya menemukan pihak lain di hutan lebat. Begitu dia menemukan pihak lain, dia segera bergegas dan mendarat di depannya. Kenapa kamu tidak terluka? Melihat Lin Long tiba-tiba muncul di depannya, wanita bertopeng itu mau tidak mau melebarkan matanya. Lin Long mengabaikannya dan langsung melepaskan runic wooden man. Pada saat ini, wanita bertopeng itu buru-buru menggumamkan istilah rune yang baru saja dia gunakan. Namun, dia tidak dapat melanjutkan karena dia hanya berhasil melantunkan setengahnya. Tubuhnya gemetar tak terkendali. Pada akhirnya, dia langsung berlutut di tanah. Jelas sekali bahwa metode ini sangat membebani tubuhnya, dan dia tidak dapat menggunakannya dua kali dalam waktu singkat. Melihatnya seperti ini, Lin Long tidak langsung membiarkan runic wooden man menyerang. Sebaliknya, dia dengan dingin berkata, kamu kalah. Saya memang kalah, kata wanita bertopeng itu tak berdaya. Katakan padaku, bagaimana caramu menghilangkan kutukan Phoenix ini? Lin Long langsung berkata. Mendengar perkataan Lin Long, wanita bertopeng itu dengan dingin berkata, ini adalah rahasia keluarga Mokami, bagaimana aku bisa memberitahumu? Itu bukan terserah kamu. Saat dia berbicara, sosok Lin Long bergerak dan langsung muncul di depan wanita bertopeng. Sebelum wanita bertopeng itu bisa bereaksi, dia sudah memasang segel di tubuhnya. Setelah segelnya diaktifkan, wanita bertopeng itu langsung berguling-guling di tanah kesakitan. Setelah beberapa lama, dia menyerah tanpa daya. Melihatnya seperti ini, Lin Long akhirnya melepas segel di tubuhnya. Baiklah, sekarang beritahu aku bagaimana cara menghilangkan kutukan Phoenix ini. Lin Long berkata dengan dingin. Yang mengejutkannya, wanita bertopeng itu berkata, saya sangat menyesal, kekuatan saya rendah, dan saya tidak tahu bagaimana cara menghilangkannya. Mendengar kata-kata wanita bertopeng itu, Lin Long tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia tahu bahwa dia tidak berbohong. Segel kutukan rune ini adalah segel kutukan yang kuat dari klanmu. Sebelumnya, pangeran harus membayar mahal agar Luo Seng bisa mendapatkan segel kutukan pelindung semacam ini. Kekuatanku rendah, jadi aku hanya tahu cara melacaknya. Segel kutukan dan cara menstimulasinya seperti yang aku lakukan tadi untuk membuatmu merasakan sakit dan untuk sementara kehilangan kemampuan untuk melawan. Aku tidak bisa menghilangkannya. Jika kamu ingin menghilangkan kutukan rahasia ini secara langsung, kamu hanya bisa pergi ke keluarga mau di ujung barat. Kata wanita bertopeng itu. Apakah tidak ada jalan lain? Lin Long mengerutkan kening. Jika tidak ada cara lain, akan sangat berbahaya baginya untuk pergi ke keluarga mau, karena pihak lain bisa membuatnya kehilangan kemampuan melawan dengan satu kutukan. Saat itu, bagaimana dia bisa bertarung? Setelah berpikir sejenak, wanita bertopeng itu berkata, sepertinya ada cara untuk menghilangkan rasa sakitnya, yaitu dengan mengonsumsi sejenis pil. Namun, karena saya bukan seorang alkemis, dan bahan untuk membuat pil itu. Sangat jarang, saya belum pernah melakukan kontak dengannya, apalagi mengujinya. Begitukah, lalu tahukah kamu formula pil dari pil itu? Lin Long buru-buru bertanya. Saya tidak membawa formula pil itu, tetapi saya tahu bahwa salah satu pemimpin Aula Cabang keluarga mau memilikinya, kata wanita bertopeng itu. Oh, di mana orang itu? Orang itu secara alami berada di ujung barat, kata wanita bertopeng. Apakah begitu? Mendengar kata-kata wanita bertopeng itu, wajah Lin Long berkedut. Tampaknya bagaimanapun juga, dia harus melakukan perjalanan ke barat jauh. Siapa nama orang itu? Namanya Moran, kata wanita bertopeng itu. Lin Long mengangguk, lalu bertanya lagi, kalau begitu, selain kamu, siapa lagi dari keluarga mau yang datang ke negeri Wu untuk membunuhku? Hanya saya, karena saya adalah kakak perempuan dari istri yang mulia, jadi saya datang langsung ke sini, kata wanita bertopeng itu. Lin Long mengangguk, menunjukkan bahwa dia mengerti. Lalu, jika kamu mati kali ini, apakah keluarga mau akan mengirim lebih banyak orang? Lin Long bertanya lagi. Dia belum mendapatkan separuh teknik es bulan dingin lainnya, jadi tentu saja, dia tidak akan pergi ke barat jauh secepat itu. Keluarga mau tidak akan mengirim siapapun ke sana. Nah, lagi pula, saya hanya murid keluarga mau dengan nama keluarga berbeda. Namun, jika yang mulia pergi ke barat jauh untuk mencari seseorang dan menawarkan sejumlah besar uang, seharusnya ada masih ada orang yang datang, kata wanita bertopeng itu. Apakah begitu? Alis Lin Long sedikit berkerut, lalu bertanya, seberapa kuat Raja Sijing? Alasan mengapa dia menanyakan pertanyaan ini tentu saja karena dia ingin pergi dan membunuh Raja Sijing. Hanya dengan begitu masalah ini akan berakhir untuk sementara waktu. Sebelumnya, kekuatan Raja Sijing telah mencapai tahap tengah peringkat kelima, tapi aku tidak tahu apakah dia telah menerobos baru-baru ini. Selain itu, dia juga mengetahui jenis teknik pedang daun jatuh. Teknik pedang daun jatuh ini sepertinya untuk menjadi keterampilan bela diri tingkat suan, jadi bahkan jika dia bertemu dengan ahli peringkat kelima puncak, dia tidak akan dirugikan. Dan kali ini, meskipun istana Raja Sijing menderita kerugian besar, mereka masih memiliki dua ahli peringkat lima, kata wanita bertopeng itu. Mendengar perkataan wanita bertopeng itu, Alis Lin Long semakin berkerut. Ini karena jika ini masalahnya, akan sangat sulit baginya untuk pergi dan membunuh Raja Sijing dengan boneka rune kayu. Sebenarnya boneka kayu peringkat kelima miliknya bisa melangkah lebih jauh dan mencapai puncak peringkat kelima. Hanya saja dia belum menemukan bagian tertentu, jadi dia hanya bisa mencapai level saat ini. Selama periode waktu ini, saya akan merenungkannya dan melihat apakah saya dapat mie kekuatan terkuat dari boneka kayu peringkat kelima ini, pikir Lin Long dalam hati. Setelah memikirkan hal ini, dia tidak langsung membunuh wanita bertopeng itu, melainkan membawanya ke arah istana Raja Sijing. Beberapa hari kemudian, Lin Long tiba di istana Raja Sijing. Selama periode waktu ini, dia tidak terburu-buru untuk bepergian, jika tidak, dia pasti sudah tiba di istana Raja Sijing. Alasannya adalah karena dia menghabiskan banyak waktu pada boneka kayu peringkat kelima setiap hari. Sayangnya, dia masih belum menemukan jawabannya saat ini. Terima kasih telah menonton!